Malam sepertinya menjadi semakin gelap. Wajah Luan tidak berdarah dan pucat. Mata gelapnya juga bergetar. Dari kata-kata Fuyu, dia tahu bahwa perang ini lebih serius dari yang dia bayangkan. Musuh kita, manusia di galaksi lain, kita biasa menyebut mereka ras kematian. Nada suara Fuyu jelas menjadi semakin serius saat dia berkata, ini karena atribut khusus dari kekuatan pihak lain, yang merupakan kebalikan dari Semoku. Namun nyatanya, pihak lain tersebut tidak disebut Deat Rache, melainkan memiliki nama sendiri yang seharusnya diterjemahkan menjadi dan tanda pagar 39, Ras Roh Abadi, atau Perlombaan Roh. Dengan itu, Fuyu berhenti sejenak dan berkata, kamu sangat jelas tentang kekuatan mereka, karena kamu juga memilikinya. Ditunjuk oleh Fuyu tanpa menyembunyikan apapun, tubuh Luan langsung gemetar. Mata gelap Luan menatap Fuyu. Mata Fuyu yang berbintang sangat cerah ketika dia berkata, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah apapun, dan penyangkalan tidak akan mengubah kenyataan. Aku tahu kamu tidak akan seperti ini, tapi kamu harus menerimanya secepat mungkin. Hati Luan bergetar lagi. Lautan kesadarannya benar-benar kacau, dan dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan saat ini. Dia hanya bisa secara naluriah menganggup dan berkata, apa yang mereka miliki. Adalah kekuatan maut. Itu benar. Fuyu berkata, pihak lain menyebut kekuatan ini, 0. Atau, Zero Force. Pasukan sekutu dari empat ras besar menuju ke galaksi lain. Dari saat mereka menerima berita hingga saat mereka bertindak, ras kematian belum menyelesaikan cuci otak anggota klan Yan Sing yang ditangkap, jadi mereka tidak memahami kekuatan dari empat ras utama. Meskipun mereka mengira pihak lain mungkin akan mengirim bala bantuan, mereka tidak menyangka akan sebesar itu. Aliansi empat ras besar, bahkan jika naga dan para pahlawan dunia bergabung, mereka mungkin bukan tandingan mereka. Kekuatan mereka bisa dibayangkan. Setelah pasukan sekutu dari empat ras besar tiba, mereka menduduki bintang-bintang dengan momentum besar, membunuh separuh dari monster tersebut, membiarkan separuh lainnya hidup sebagai sandera, dan membiarkan beberapa monster segera pergi untuk melapor kembali, bertukar nyawa. Dari klan Yan Sing untuk binatang buas ini. Kekuatan pasukan sekutu dari empat ras besar mengejutkan ras kematian, dan mereka bahkan sedikit panik. Namun, Dedkin juga sangat percaya diri dan tidak berniat bertukar sandera sama sekali. Sebaliknya, mereka segera memerintahkan banyak ras direbis untuk membentuk aliansi secepat mungkin dan melancarkan serangan terhadap pasukan sekutu dari empat ras besar. Oleh karena itu, perang terjadi seketika, benar-benar terjadi dalam segala aspek. Petik 2.2 Luan tidak punya tenaga untuk berpikir dan hanya bisa mendengarkan. Ini pertama kalinya kedua belah pihak bertarung, dan kekuatan mereka saling mengejutkan. Keempat ras tersebut masing-masing memiliki domainnya sendiri. Perlombaan bintang penyebaran, perlombaan dewa mistik, dan perlombaan bulan cerah bertarung melawan banyak binatang buas. Meskipun ada lebih banyak binatang buas, ketiga ras tersebut tidak dirugikan sama sekali. Dengan cara mereka sendiri yang kuat, mereka memaksa binatang buas yang belum pernah melihat kekuatan seperti itu untuk mundur terus-menerus. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi binatang buas itu dalam waktu sesingkat itu. Dan karena empat balapan besar telah merencanakan strategi pertarungannya sebelum datang ke sini, keunggulan dari tiga balapan besar menjadi semakin jelas. Mereka lebih unggul. Pemimpin musuh, Deadkin, akan diserahkan kepada Sengoku. Fuyu berkata, perbedaan kekuatan antara Deadkin dan binatang buas lainnya sangat besar. Ras bintang penyebar, ras dewa mistik, dan ras bulan cerah telah mencoba membantu Sengoku melawan Deadkin, namun mereka bukanlah tandingannya. Alasan mendasar perbedaan kekuatan berasal dari perbedaan atribut kekuatan. Indera ketuhanan Deadkin sangat kuat. Bahkan serangan indera ketuhanan ras dewa mistik hampir tidak dapat mempengaruhi indera ketuhanan Deadkin. Deadkin juga memiliki kemampuan penginderaan spasial. Meskipun mereka belum menguasai pergerakan spasial seketika pada saat itu, mereka dapat merasakan perubahan spasial di area luas di sekitar mereka dan memprediksi lokasi spasial dari Spreading Star Rache terlebih dahulu. Meskipun energi khusus yang dikuasai oleh ras bulan cerah hampir tidak dapat menahan kulit kematian, dan bahkan dapat menghindari sebagian besar pengaruh kekuatan kematian, energi tersebut sulit untuk mempengaruhi kekuatan kematian dan berada dalam keadaan tertekan. Hanya Semoku yang benar-benar bisa bersaing dengan Deadkin. Fuyu berkata, Ki abadi dan kekuatan kematian berada pada dua titik ekstrim. Immortal Ki dapat menghilangkan kekuatan kematian, dan kekuatan kematian dapat menghilangkan Immortal Ki. Indera ketuhanan dengan kekuatan kematian dapat mempengaruhi penduduk Semoku, dan indera ketuhanan dengan kekuatan kehidupan juga dapat mempengaruhi penduduk kulit kematian. Deadkin sangat terkejut dengan kekuatan yang Semoku tunjukkan. Mereka tidak menyangka akan ada kekuatan di dunia yang bisa melawan mereka sepenuhnya. Namun syarat objektifnya adalah kita berada di galaksi pihak lain. Kekuatan kematian dalam jumlah besar di galaksi memberikan dukungan tanpa akhir kepada pihak lain. Namun, bagi masyarakat dari empat ras besar, energi langit dan bumi di sini tidak dapat diserap sama sekali. Bahkan mereka harus dengan sengaja menolak dan menyerapnya. Jika tidak, sekali mereka menyerapnya, itu hanya akan merugikan mereka. Jika satu pihak melemah dan pihak lainnya diperkuat, tidak mengalahkan musuh dalam waktu singkat berarti pertempuran akan berlarut-larut. Dalam pertempuran yang berlarut-larut ini, keunggulan pihak lain secara bertahap akan muncul dan mereka secara bertahap akan membalikkan keadaan. Petik 2. Petik 2. Hati Luan terasa berat saat dia bertanya, apakah kita sudah kalah? Tidak juga, kata Fuyu. Guru abadi melihat situasinya dan membuat penilaian yang objektif dan rasional. Master abadi sangat jelas bahwa jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan dirugikan. Jika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Guru abadi merasa bahwa kami tidak dapat terus berjuang untuk sejumlah kecil tawanan. Jika tidak, kami tidak hanya tidak dapat menyelamatkan para tawanan, kami juga akan menguburkan sebagian besar orang. Oleh karena itu, guru abadi membuat keputusan tepat waktu dan memerintahkan empat ras besar untuk mundur. Pertempuran ini berlangsung selama enam hari, tanpa henti sedetik pun. Kata Fuyu. Dari hasil pertarungan nampaknya tidak ada pihak yang kalah dan menang. Mungkin kami menang dengan selisih kecil. Namun dari korban jiwa, sepertinya kami kalah. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Petik 2. Petik 2. Luan terdiam sepenuhnya, dia tidak berbicara. Setelah mundur kembali ke galaksi kita, empat ras besar, para pemimpin klan dan petinggi segera mengadakan pertemuan untuk mengakhiri pertempuran. Master abadi secara pribadi melakukan evaluasi pertempuran ini, yaitu memberikan pemahaman dasar tentang kekuatan kedua belah pihak. Isi evaluasinya adalah, lawannya lebih kuat dari empat balapan besar. Empat balapan besar telah dipersiapkan sebelumnya, sementara musuh merespons dengan tergesa-gesa. Empat ras besar melakukan evaluasi kekuatan musuh terlebih dahulu, sedangkan musuh sama sekali tidak menyadari kekuatan empat ras besar. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih belum bisa menang, yang cukup menjelaskan di mana letak masalahnya. Setidaknya bisa dipastikan empat balapan besar tersebut tidak akan mampu menang di galaksi musuh. Setelah evaluasi ini dilakukan, itu berarti mereka tidak bisa lagi melancarkan pertempuran untuk menyelamatkan para tawanan. Jika tidak, mereka hanya dapat meminta lebih banyak dukungan dari ras lain. Dalam pertempuran ini, pasukan musuh pasti tidak dalam kekuatan penuhnya. Meski kejam, mereka tidak bisa mengorbankan nyawa beberapa atau bahkan puluhan kali lebih banyak ahli hanya untuk menyelamatkan nyawa beberapa orang yang sing. Cara terbaik adalah mengakhiri masalah ini di sini dan tidak pergi ke galaksi musuh. Dengan cara ini, tidak akan terjadi apa-apa lagi. Sengoku mengambil inisiatif untuk mengusulkan rencana ini, dan klan Dewa Mistik menyetujuinya. Bahkan klan Bulan Cerah, yang memiliki hubungan lebih baik dengan klan Yan Sing, menyatakan pendirian mereka. Pemimpin klan Yan Sing tahu bahwa ini tidak dapat dilanjutkan. Terlalu banyak orang dari tiga ras besar yang tewas dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, dialah yang bersalah pada awalnya. Dia tidak memiliki wajah untuk meminta tiga ras besar mengorbankan hidup mereka demi klan Yan Sing. Oleh karena itu, pemimpin klan Yan Sing hanya bisa kembali ke klan dan mengumumkan hasil akhir pertemuan tersebut. Korban dari klan Yan Sing sangat tinggi. Selain itu, mereka paling banyak kehilangan tawanan. Klan Yan Sing tahu bahwa mereka tidak bisa terus bertarung. Jika tidak, klan Yan Sing akan terancam musnah. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang keberatan. Namun, meski begitu, pemimpin klan Yan Sing mengambil inisiatif untuk menyerahkan wewenangnya dan menghukum dirinya sendiri. Empat balapan besar mengalami kekalahan besar. Diperlukan setidaknya 10 ribu tahun bagi mereka untuk pulih. Butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk pulih sepenuhnya ke keadaan semula. Hal yang sama juga terjadi pada klan kematian. Mereka menderita banyak korban dan harus memulihkan diri untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Klan Yan Sing bahkan menghapus seluruh koordinat galaksi musuh. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun pergi ke galaksi musuh untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, tidak ada yang mengira tawanan klan Yan Sing akan dikendalikan oleh otak mati klan kematian dan mengungkapkan semua pengetahuan spasial klan Yan Sing. Pengetahuan ini tidak hanya sekedar metode penghitungan spasial, tetapi juga koordinat spasial nyata. Koordinat ini dihubungkan langsung dengan setiap bintang di galaksi kita, termasuk bintang tempat kita berada. Petik 2.2 Luan tetap diam. Dia mengepalkan tangannya sampai berubah menjadi ungu. Setelah 90 ribu tahun, kedua belah pihak telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Saat ini, kita bahkan telah melupakan apa yang terjadi 90 ribu tahun lalu. Untuk mencegah generasi mendatang pergi ke galaksi lain, hanya sedikit dari empat ras besar yang mengetahui periode sejarah ini. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk pergi ke galaksi lain. Namun, klan kematian tidak pernah melupakannya. Mata Fuyu dingin saat dia berkata, seluruh klan telah menguasai kemampuan spasial klan Yan Sing. Mereka akan melancarkan serangan balik. 2.862 Tentu saja. Hati Luan serasa terpukul keras. Dia akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan suara berat, kenapa? Perang hanya akan merugikan mereka. Mereka juga memiliki galaksi yang tak ada habisnya dan tidak perlu memperluas wilayahnya. Mengapa mereka masih ingin memulai perang? Apakah ini hanya untuk balas dendam? Tentu saja tidak. Fuyu berkata, untuk ras sekuat ini, tidak mungkin dipengaruhi oleh emosi murni. Perang didorong oleh keuntungan. Alasan mereka ingin datang ke galaksi kita adalah karena menurut gambaran orang Yan Sing, mereka mengira kita memiliki sesuatu yang mereka inginkan di sini. Tubuh Luan bergetar ketika mendengar ini, dan dia langsung bertanya, ada apa? Sampai saat ini kami masih belum mengetahui apa itu. Fuyu berkata, tetapi yang pasti adalah tujuan pihak lain adalah menduduki galaksi kita dan menguasai dunia kita. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini, dan dia terdiam lagi. Musuhnya sangat cerdas. Mereka tidak menyerang secara langsung seperti pasukan sekutu dari empat ras besar 90 ribu tahun yang lalu. Sebaliknya, mereka memilih strategi infiltrasi bertahap. Fuyu berkata, mereka pertama-tama menggunakan beberapa koordinat ruang angkasa untuk sampai pada beberapa bintang yang tidak penting atau bahkan sangat kecil di galaksi kita. Bentuk kehidupan di bintang-bintang ini sama sekali tidak sebanding dengan Deadkin. Selain itu, ras lemah ini tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan atau melakukan kontak langsung dengan empat ras besar, sehingga Deadkin dapat dengan mudah mengontrol dan melenyapkan mereka. Tujuan Deadkin adalah menduduki seluruh galaksi, jadi semua bentuk kehidupan di sini adalah musuh mereka. Jika mereka melancarkan serangan habis-habisan pasti akan dilawan oleh semua bentuk kehidupan di galaksi kita, sehingga mereka bersiap menghadapinya satu per satu, mulai dari bentuk kehidupan dan peradaban yang lemah, sedikit demi sedikit hingga peradaban maju. Mereka akan berusaha melenyapkan sebanyak mungkin sekutu dari empat ras besar, dan akhirnya melancarkan serangan terhadap empat ras besar, yaitu galaksi kita. Deadkin adalah ras yang sangat sabar dan sangat disiplin. Bukan hanya Deadkin, tapi bahkan banyak monster di bawah komando Deadkin pun sama. Mereka semua dengan ketat mematuhi perintah Deadkin. Selama 6.000 tahun terakhir, mereka telah menghancurkan setidaknya 10.000 peradaban di planet kita. Meskipun peradaban di bintang-bintang ini sangat lemah dan tingkat rendah, kemunculan bentuk kehidupan dan peradaban apapun sangat jarang terjadi. Peradaban lemah manapun bisa tumbuh menjadi peradaban kuat. Tindakan Deadkin setara dengan menghapus banyak kemungkinan masa depan galaksi kita. Perang antar galaksi 1 juta tahun yang lalu menyebabkan pembantaian banyak peradaban di galaksi kita hampir 100.000 tahun yang lalu. Mereka bahkan tidak ditemukan selama 6.000 tahun penuh. Namun jika terus berlanjut pasti akan melibatkan peradaban yang memiliki kekuatan tertentu, terutama peradaban yang bisa membuat kesepakatan dengan empat ras besar. Saat ini, akan sulit untuk bersembunyi. 900.000 tahun yang lalu, empat ras besar akhirnya menemukan jejak Deadkin, namun karena hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan Deadkin, mereka bahkan tidak memberitahu sosok inti pada awalnya, dan itu adalah langsung ditangani oleh Eselon atas. Namun, mereka segera menemukan bahwa mayat hidup ini sangat kuat dan istimewa, dan segera memberitahu Eselon inti atas. Ketika Guru Abadi mengetahui hal ini, dia sangat terkejut dan segera mengadakan pertemuan dengan tiga ras. Kemunculan dan invasi Deadkin yang tiba-tiba jelas bukan masalah kecil, tapi masalah besar. Meskipun sebagian besar orang di empat ras besar tidak mengetahuinya, para petinggi inti sangat berhati-hati. Mereka masih sangat waspada terhadap apa yang terjadi dalam 100.000 tahun terakhir. Guru Abadi pada saat itu membuat penilaian bahwa ini akan menjadi perang antar galaksi lagi setelah 100.000 tahun. Fuyu berkata, karena Guru Abadi sangat mementingkan masalah ini, dia langsung menaikkannya ke tingkat krisis tertinggi, menyebabkan empat ras besar menghentikan semua urusan mereka dan mentransfer seluruh energi mereka ke masalah ini, menghadapi masalah ini. Berperang dengan konsep kelangsungan hidup ras mereka. Empat ras besar segera memberitahu seluruh rakyatnya tentang apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, sehingga mereka memahami asal-muasal masalah ini dan pentingnya masalah ini. Kalau bukan karena kemunculan kembali Deadkin, orang-orang ini tidak akan pernah tahu tentang masalah ini. Setelah mengetahui kebenarannya, keempat ras utama bersiap untuk perang. Namun Master Abadi percaya bahwa Deadkin telah merencanakannya selama 100.000 tahun dan telah menyusup terlebih dahulu. Rencana dan tujuan mereka jelas jauh melampaui 100.000 tahun yang lalu. Kekuatan empat ras besar saja masih jauh dari cukup. Jadi, Guru Abadi segera memutuskan untuk memberitahu semua peradaban di galaksi tentang masalah ini. Membuat masalah ini menjadi publik tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Hal ini membutuhkan banyak keberanian. Fuyu berkata, setelah diumumkan ke publik, itu berarti semuanya disebabkan oleh Spreading Star Rache. Di mata semua peradaban di galaksi, bahkan di galaksi kita, semua bentuk kehidupan menganggap empat ras besar adalah satu. Kesalahan Spreading Star Rache berarti empat balapan besar bersalah. Hal ini akan berdampak besar pada prestise empat ras besar, sangat mengurangi prestise yang telah mereka kumpulkan selama 9 juta tahun. Tetapi Sengoku tetap melakukannya. Sengoku adalah ras yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka tidak akan berbohong atau menghindari tanggungjawab. Empat balapan besar memang satu. Sengoku tidak mengelak dari tanggungjawab atas kesalahan Spreading Star Rache dan bahkan berinisiatif untuk mengambil tanggungjawab. Empat ras besar bersiap untuk menanggung kesalahan dan bahkan dampaknya, namun yang mengejutkan, hanya ada sedikit suara yang menyalahkan. Sebaliknya, semakin banyak orang yang segera bekerja sama dengan empat ras besar untuk melewati masa sulit ini. Petik 2. Petik 2. Luan terkejut saat mendengar ini dan bertanya dengan bingung, kenapa? Ada dua alasan, kata Fuyu. Pertama, gengsi baik yang dibangun dalam kurun waktu yang lama. Empat ras besar tidak pernah menyerbu atau menjarah peradaban lain. Selama masih ada bentuk kehidupan dan peradaban di planet tertentu, mereka tidak akan mengambil tindakan, tidak peduli seberapa bagus sumber dayanya. Sebaliknya, mereka akan menukarkannya. Kedua, setelah mengetahui hal ini, berbagai peradaban menjadi sangat cemas, takut akan dibantai. Karena portal transportasi berada di tangan empat ras besar, peradaban ini tidak dapat saling menghubungi. Satu-satunya bala bantuan yang bisa mereka minta adalah empat ras besar, jadi mengapa mereka memulai konflik. Untuk bertahan hidup, semua makhluk planet ini bergabung dengan pasukan sekutu. Namun selain makhluk planet, ada juga kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu kekuatan yang ada di planet kita. Itu adalah kekuatan naga dan berbagai pahlawan di luar empat ras utama. Fuyu berkata, tidak ada yang bisa lolos dari ini. Tujuan pihak lain adalah mengambil alih seluruh galaksi. Planet kita sendiri pada akhirnya akan terlibat dalam hal ini, jadi hal ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, lebih baik memberitahu para naga dan para pahlawan sejak dini dan membiarkan mereka berpartisipasi dalam perang sejak awal. Empat ras besar keluar bersama-sama dan mengadakan pertemuan dengan para naga dan para pahlawan. Pertemuan mendadak itu membuat para naga dan para pahlawan sedikit bingung, tapi mereka secara alami berhadapan dengan empat ras besar. Ketika para naga dan para pahlawan mengetahui tentang apa yang terjadi seratus ribu tahun yang lalu dan situasi yang mereka hadapi sekarang, mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan tiba-tiba menghadapi situasi seperti itu. Jika benar seperti yang dikatakan empat ras besar, seluruh galaksi memang berada dalam krisis besar. Tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Semua orang memahami prinsip ini. Selain itu, sejak perang dua juta tahun lalu, manusia dan binatang aneh tidak saling mengganggu. Tidak ada kebencian, jadi kerjasama tentu saja tidak terhalang. Sebagai pemimpin dari binatang aneh, para naga segera bergerak. Pasukan binatang aneh yang dipimpin oleh naga membentuk kekuatan yang sangat besar, namun dalam perang ini, mereka juga harus mendengarkan perintah dari empat ras utama. Dalam waktu yang sangat singkat, empat ras besar menyelesaikan mobilisasi penuh, aliansi, dan pengaturan. Guru abadi sangat mementingkan perang ini. Dia percaya bahwa perang ini tidak hanya harus dimenangkan, tetapi kemungkinan besar mereka harus pergi ke galaksi lain lagi untuk menghancurkan Deadkin sepenuhnya. Jika mereka tidak dihancurkan, Deadkin akan datang lagi dalam seratus ribu tahun ke depan. Kali ini, dia ingin menyelesaikan perang ini untuk selamanya dan mengakhiri semua masalah di masa depan. Guru abadi ini sangat banyak akal, berani, dan berwawasan luas. Ia yakin perang ini tidak akan seperti seratus ribu tahun yang lalu, di mana perang akan dimulai langsung pada satu atau beberapa bintang. Sebaliknya, ia akan berpindah-pindah antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Perang juga akan menjadi sangat panjang, bahkan akan banyak taktik yang perlu diterapkan. Dalam hal ini, kendali komprehensif Deadkin atas kemampuan transfer spasial akan menjadi keuntungan besar. Di pihak kami, hanya klan bintang bersinar dan klan bulan terang yang dapat mengontrol kemampuan transfer spasial. Bahkan susunan teleportasi antar bintang dikendalikan oleh klan bintang radian. Oleh karena itu, Master Abadi meminta agar klan bintang radian segera meneliti metode untuk menyiapkan susunan teleportasi yang dapat digunakan oleh semua ras. Dengan cara ini, medan perang bisa diselesaikan dengan kecepatan tercepat. Ketika Luan mendengar ini, tubuhnya segera bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya sekali lagi. Ini juga alasan mengapa semua manusia dan binatang aneh di dunia sekarang memiliki kendali atas susunan teleportasi. Fuyu berkata, tujuan awalnya adalah untuk perang. 2863. Luan terkejut pada awalnya. Lalu, dia menjadi tenang dan tetap diam. Fuyu benar. Perang ini dimulai karena Spreyading Star Aceh. Seluruh galaksi mungkin berada dalam situasi hidup dan mati. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Lagi pula, setelah semua kehidupan di galaksi musnah, semua rahasia akan hilang. Demi perang, Spreyading Star Aceh harus mengambil tanggung jawab. The Spreyading Star Aceh mendengarkan saran Sengoku dan mulai meneliti formasi teleportasi luar angkasa yang dapat digunakan oleh segala bentuk kehidupan yang kuat. Spreyading Star Aceh tidak mungkin mengajarkan kemampuan berteleportasi kepada orang lain. Bukannya mereka tidak mau, tapi kemampuan perhitungan yang dibutuhkan untuk teleportasi sangatlah rumit. Tanpa studi jangka panjang, mustahil ras lain bisa menguasainya. Selain itu, mereka juga membutuhkan persepsi dan kekuatan spasial yang kuat. Ini ditakdirkan mustahil untuk dipelajari oleh ras lain. Kalau tidak, Sengoku dan ras dewa mistik pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Kemampuan spasial The Spreyading Star Aceh sangat kuat. Hanya dalam beberapa hari, mereka mengembangkan model formasi teleportasi luar angkasa publik yang dapat digunakan oleh segala bentuk kehidupan. Para naga dan pahlawan sangat gembira saat mereka memperoleh formasi teleportasi luar angkasa yang mereka impikan. Mereka sangat berterima kasih kepada empat balapan besar. Bentuk kehidupan di planet lain juga sangat bersemangat. Mereka bahkan tidak membenci empat ras besar yang memulai perang ini. Karena templat formasi teleportasi luar angkasa dipublikasikan, begitu semua peradaban di galaksi mulai membangun formasi teleportasi luar angkasa, akan ada formasi teleportasi luar angkasa yang saling berhubungan sangat dekat dan besar. Ini akan sangat nyaman bagi kami, tetapi juga akan sangat nyaman bagi musuh. Begitu musuh menemukan formasi teleportasi luar angkasa, mereka akan bisa pergi ke markas semua peradaban. Oleh karena itu, empat ras besar memerintahkan seluruh peradaban di galaksi untuk tidak membangun terlalu banyak formasi teleportasi luar angkasa. Mereka juga harus menyembunyikan formasi teleportasi luar angkasa. Hanya beberapa petinggi yang mengetahui lokasi tepatnya. Kekuatan formasi teleportasi luar angkasa hanya dapat dikendalikan oleh beberapa petinggi. Ketika semua peradaban terhubung, pasukan yang dibentuk oleh aliansi galaksi mulai melancarkan serangan balik resmi. Mereka mengirim orang untuk mencari musuh. Begitu mereka menemukan musuh, mereka akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk berperang. Karena musuh ingin menyebar dan menyusup secara perlahan, empat ras besar harus memusatkan kekuatan mereka dan mengalahkan mereka satu per satu. Mereka harus melebihi jumlah musuh agar tidak mampu melawan. Luan sedikit mengangguk. Ini memang ide yang bagus. Mereka bisa menangkap kelemahan musuh dan melakukan serangan balik. Segera, strategi pertempuran kami menjadi efektif. Fuyu berkata, sejumlah besar orang berpencar untuk mencari, dan segera menemukan jejak musuh, dan berhasil menemukan beberapa benteng musuh yang tersebar. Empat ras besar segera mengirimkan pasukannya untuk berperang. Menghadapi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat jumlah kami, musuh tidak mampu melawan sama sekali. Banyak yang tewas, dan banyak pula yang ditangkap. Kita harus menjaga beberapa dari mereka tetap hidup dan menginterogasi mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang musuh. Lagi pula, kita tidak tahu apapun tentang musuh, termasuk skala, tujuan, dan niatnya. Musuh yang kami tangkap termasuk di rebis dan undet. Sangat sulit bagi ras lain untuk membuat musuh-musuh ini berbicara, karena musuh tampaknya tidak takut mati sama sekali. Namun, hanya interogasi Sengoku yang dapat membuat mereka sangat takut, karena kekuatan Immortal Ki adalah musuh alami mereka. Fuyu berkata, saat Deadkin ini membuka mulut untuk mengaku, semua orang terkejut. Ini pertama kalinya kami mengetahui bahwa pihak lain telah sepenuhnya memahami peradaban kami, dan para tawanan Deadkin sebenarnya berbicara dalam bahasa kami. Fuyu berkata, dari pengakuan Deadkin, kami akhirnya menyadari betapa seriusnya masalahnya. Para tawanan Deadkin mengungkapkan fakta bahwa Spreading Star Aceh telah dicuci otak, yang berarti bahwa Deadkin juga memiliki kemampuan spasial yang sama kuatnya dengan Spreading Star Aceh, dan informasi ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang tiba-tiba. Teleportasi adalah salah satu kartu truf dari Spreading Star Aceh, dan juga salah satu kemampuan paling merepotkan di medan perang. Sejumlah besar musuh memiliki kemampuan ini, dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk situasi di mana mereka kalah jumlah jauh lebih singkat daripada pihak kita. Perbedaan waktu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Tak hanya itu, teleportasi di medan pertempuran tetap juga sangat merepotkan. Artinya musuh bisa muncul kapan saja dari belakang sehingga menyebabkan kita diserang dari depan dan belakang, serta menimbulkan dampak yang fatal terhadap strategi pertempuran yang sudah dirumuskan. Luan mendengar ini dan mengangguk. Dia pernah mengalami teleportasi sebelumnya. Lonemun dapat dengan mudah menyelamatkannya dari tangan 100 Megalosaurus tingkat 9, dan dia juga menggunakan teleportasi untuk melarikan diri dari langit yang penuh dengan binatang mistik tingkat 9. Dampak dari kemampuan ini pada situasi pertempuran, terutama ketika pihak lain tidak memiliki kekuatan ini, sungguh luar biasa besarnya. Meski nilai informasi ini sangat tinggi, nyatanya meskipun kita mengetahuinya, tidak ada cara untuk mengatasinya. Kecuali kita mengumpulkan semua kehidupan di galaksi ke dalam satu aliran bintang, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Fuyu berkata, meskipun kami menginterogasi kekuatan musuh, dan berencana mengerahkan seluruh kekuatan kami ke dalam pertempuran ini, kami tidak mengetahui apa tujuan musuh. Dekin dan binatang buas ganas ini tidak tahu apa-apa tentang hal ini, dan hanya menjalankan perintah. Segera, musuh menyadari bahwa mereka telah ditemukan, dan metode mereka menjadi lebih jelas. Mereka juga menangkap orang-orang kami, dan memaksakan fakta bahwa mereka telah membentuk aliansi. Karena mereka telah sampai pada titik ini, kedua belah pihak tidak perlu bersembunyi, sehingga perang pun dimulai secara terbuka. Pihak lain menggunakan kemampuan spasial mereka untuk mentransfer semua kekuatan mereka ke galaksi kita, dan melemparkan mereka ke dalam perang ini. Perangnya sangat kacau, dan jika kita melihatnya dari segi kekuatan, kedua belah pihak berimbang, tapi karena Dekin memiliki kemampuan spasial yang kuat, kita dengan cepat dirugikan. Jika kami terus bertarung seperti ini, kami akan dikalahkan satu per satu. Jika kita ingin membalikkan keadaan perang, kita memerlukan metode lain. Luan mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata, untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Cerdas! Fuyu berkata, seperti yang saya katakan, inti dari perang apapun adalah kemenangan atau kekalahan antara kekuatan besar. Selama kekuatan tertinggi dari empat ras dapat menemukan markas musuh, dan membunuh atau menangkap semua pemimpin musuh, situasi perang ini akan segera terbalik, dan musuh akan runtuh dengan sendirinya. Untuk memudahkan musuh menganalisis situasi dan memimpin garis depan, mereka pasti akan menempatkan markasnya di galaksi kita. Namun, apa yang bisa kita pikirkan, musuh pasti akan bisa memikirkannya, dan bahkan mungkin akan terus memindahkan markasnya. Fuyu berkata, bahkan jika musuh tidak dapat memikirkannya dan tidak bergerak, akan sangat sulit menemukan markas musuh. Galaksinya sangat besar, dan bintang-bintang yang telah kita jelajahi hanyalah sejumlah kecil, dan bintang-bintang yang belum kita jelajahi merupakan mayoritas. Musuh mempunyai informasi tentang kita, dan dapat pergi ke aliran bintang yang belum pernah kita kunjungi dan menemukan bintang sebagai markas. Dengan cara ini, kita bahkan tidak mempunyai koordinatnya, dan hanya bisa mencari jarum ditumpukan jerami. Luan menganggup dengan berat ketika mendengar ini. Meskipun dia belum pernah meninggalkan bintang itu, dia bisa membayangkan sedikit tentang dunia luar, dan bahkan ini sudah cukup untuk mengejutkannya dan membuatnya mengaguminya. Operasi mencari markas musuh hanya bisa diserahkan kepada segelintir orang, dan kami tidak bisa memberi tahu semua orang. Kalau tidak, begitu musuh menginterogasi kita untuk mendapatkan informasi, itu akan gagal total, karena mereka bisa pergi ke bintang yang kita cari, dan kita tidak bisa mencari di tempat yang sudah kita cari lagi, jadi kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Temukan itu. Sejumlah kecil operasi berarti kecepatannya akan lebih lambat, dan kita hampir tidak dapat mempertahankan garis depan medan perang sambil mencari secara diam-diam. Garis depan semakin kehilangan arah, dan dalam situasi di mana tidak ada respon, empat ras besar hanya dapat memerintahkan untuk berkumpul dan menduduki, dan membiarkan semua kehidupan pergi ke pusat galaksi, yaitu aliran bintang tempat kita berada. Beberapa ras kuat diizinkan memasuki galaksi kita. Meski begitu, peperangan masih sangat sulit, karena kemampuan teleportasi tidak hanya bisa digunakan untuk berpindah antar bintang, tapi juga di medan perang. Musuh berada dalam kegelapan, dan kita berada dalam terang, sehingga musuh dapat menyerang kapan saja, dan itu adalah situasi di mana jumlah kita melebihi musuh. Saat ini, korban dari pasukan sekutu kita sangat serius. Ini termasuk empat ras besar dan naga yang berpartisipasi dalam perang di garis depan. Para naga tampil sangat berani dalam perang ini, tetapi harga atas keberanian mereka juga sangat mahal. Tubuh Luan tegang sampai titik lemah, dan suaranya terdengar gugup dan lemah saat dia bertanya, apa hasilnya? Hasilnya kami sangat beruntung bisa menemukan markas musuh sebelum garis depan runtuh. Empat ras besar mengambil tindakan dan bertempur dengan eselon atas musuh. Fuyu berkata, meskipun kedua belah pihak menderita dalam pertempuran itu, kami lebih unggul dan mengalahkan musuh. 2864 Apakah kita menang? Luan bertanya dengan cepat. Dalam perang ini, kami menang, kata Fuyu. Luan menghela nafas lega ketika mendengar ini, meskipun dia sudah dapat menebaknya. Jika mereka kalah, dunia ini sudah dikuasai sejak lama, dan semua kehidupan akan lenyap. Bagaimana dia bisa muncul dan tetap hidup di dunia yang begitu makmur? Bahkan jika kami menang, itu adalah kemenangan yang dahsyat. Fuyu berkata, perang ini, sejak kami mengetahui bahwa musuh telah membentuk aliansi, hingga akhir perang, perang tersebut berlangsung selama 2400 tahun. Dalam 2400 tahun terakhir, tak terhitung banyaknya kehidupan dan peradaban di galaksi kita yang musnah karena hal ini. Pasukan sekutu kami juga menderita kerugian besar. Meski banyak ras yang bertahan, kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya. Banyak dari mereka bahkan tidak dapat bertahan dan akhirnya mati. Peradaban yang lemah sangatlah rapuh. Gerakan sekecil apapun bisa menghancurkannya, apalagi perang seperti ini. Lagi pula, perang ini bukanlah kemenangan total, kata Fuyu. Tubuh Luan bergetar ketika mendengar ini dan bertanya, apa maksudmu? Musuh menyerbu, dan sejumlah besar dekin dan binatang ganas tersebar di seluruh galaksi tak berujung. Walaupun kami mendapat informasi bahwa seluruh benteng utama telah hancur, namun masih banyak benteng-benteng kecil yang tersebar dan tidak dapat kami temukan. Fuyu berkata, jika kami ingin menang sepenuhnya, kami harus membersihkan seluruh galaksi kami, tetapi ini tidak mungkin. Pada akhirnya, karena kami menderita terlalu banyak korban, kami tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke galaksi musuh untuk membunuh mereka semua. Kalau tidak, lingkungan kematian saja sudah cukup untuk mengalahkan kita. Perang ini terpaksa dihentikan, dan kami hanya bisa menerima hasilnya. Selanjutnya, akan ada masa pemulihan yang panjang. Fuyu berkata, terlepas dari apakah itu empat ras besar, klan naga, para pahlawan, atau makhluk hidup lainnya di bintang-bintang, mereka semua membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kekuatan mereka. Jika mereka pergi menjalankan misi, kecepatan pemulihan mereka akan sangat berkurang. Namun empat ras besar dan naga tidak menyerah. Mereka telah mengirim orang ke berbagai bintang untuk mencari, mencoba menemukan dan melenyapkan semua musuh di galaksi. Karena itu, empat ras utama dan para naga, pemulihan kekuatannya lambat, namun meski begitu, mereka masih merupakan kekuatan paling kuat di seluruh galaksi. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan tidak bisa dilampaui. Ditambah dengan fakta bahwa empat ras besar dan naga menderita korban paling sedikit selama perang. Tidak peduli seberapa lambatnya mereka, mereka seharusnya bisa memulihkan setidaknya setengah dari kekuatan mereka. Fuyu berhenti sejenak. Dia memandang Luan dengan mata indahnya yang berbintang dan berkata, perang pertama dimulai satu juta tahun yang lalu. Perang kedua dimulai sembilan ratus ribu tahun yang lalu. Perang ketiga dimulai delapan ratus ribu tahun yang lalu. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Luan memandang Fuyu dengan tidak percaya. Menurut apa yang Fuyu katakan, itu didasarkan pada pola seratus ribu tahun. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Setelah hampir seratus ribu tahun pemulihan, kekuatan kedua belah pihak sekali lagi pulih ke tingkat yang kuat. Delapan ratus ribu tahun yang lalu, guru abadi sangat khawatir akan terjadi perang lagi. Ini karena dia tidak memahami niat pihak lain dalam perang sebelumnya. Selain itu, kekuatan timnya telah pulih, yang berarti kekuatan pihak lain mungkin juga pulih. Hal ini menyebabkan kemungkinan pihak lain akan kembali lagi. Oleh karena itu, guru abadi ini membuat pengaturan terlebih dahulu, memungkinkan semua kehidupan di galaksi bersiap untuk perang. Kenyataan membuktikan bahwa keputusan guru abadi ini benar, kata Fuyu. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, musuh kembali bangkit. Petik dua petik dua. Luan mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa begitu perang dimulai, rakyat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan lagi. Kali ini strategi musuh juga berubah. Itu berbeda dari terakhir kali mereka menyusup secara perlahan. Kali ini mereka mengira rencana infiltrasi tidak bisa benar-benar membentuk pengepungan, karena dalam perang dengan intensitas dan skala seperti itu, jumlah orang bukanlah kunci kemenangan atau kekalahan. Orang yang benar-benar dapat mempengaruhi situasi perang adalah para penguasa di puncak. Jika ingin menang, mereka harus langsung menyerang markas musuh. Oleh karena itu, suatu hari sembilan ratus ribu tahun yang lalu, sejumlah besar musuh tiba-tiba melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan langsung muncul di planet kita. Mereka memulai pertarungan hidup dan mati bersama kami. Di planet kita, Luan langsung terkejut. Dia segera bertanya, di tanah ini. Tidak hanya tanahnya, tidak ada tempat yang tersisa. Fuyu berkata, sejumlah besar dekin, ditambah sepuluh kali lipat jumlah binatang ganas, melanda dunia kita. Selain empat ras utama dan naga, ras lain merasa sulit untuk bersaing dengan binatang aneh ini, bahkan jika mereka adalah sekelompok pahlawan. Karena terlalu mendadak, hanya kami yang ada di sini. Tidak ada sekutu, jadi kami harus segera memberi tahu mereka. Namun, mobilisasi sementara pasti tidak akan berlangsung cepat. Dunia kita dengan cepat berlumuran darah. Ras yang tak terhitung jumlahnya menderita banyak korban, dan beberapa bahkan musnah dalam waktu yang sangat singkat. Petik 2.2 Luan menunduk dan tetap diam, tinjunya mengepal rat. Namun, kami masih berhasil bertahan. Fuyu berkata, rencana musuh adalah memusnahkan empat ras utama dan naga sebelum sekutu kita tiba dalam jumlah besar. Dengan cara ini, meskipun sekutu datang, mereka tidak akan banyak berguna. Namun, kekuatan dari empat ras utama dan naga berada di luar imajinasi. Bahkan dengan kerugian mutlak dalam hal jumlah, mereka masih berhasil bertahan, serangan demi serangan. Khususnya Sengoku, kekuatan yang ditampilkan Sengoku dalam perang lokal ini bahkan lebih dahsyat. Itu juga merupakan kunci kemenangan dalam perang ini. Kami tidak hanya menang, kami juga memenangkan banyak hal. Fuyu berkata, musuh langsung menyerang kita. Meskipun kami menderita banyak korban pada awalnya, ketika bala bantuan dari berbagai bintang tiba, empat ras besar dan naga dengan paksa membatasi musuh, mencegah mereka menggunakan teleportasi luar angkasa. Mereka memaksa musuh untuk tetap tinggal, dan sekutu kami mengepung mereka. Pertempuran pertama sejuta tahun yang lalu dianggap seri. Kami berhasil melarikan diri sebelum kami dirugikan. Pada pertempuran kedua sembilan ratus ribu tahun lalu, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Bahkan mengatakan bahwa itu adalah kemenangan kecil adalah penghiburan diri sendiri. Namun, di pertarungan ketiga ini, kami memang menang banyak. Sejumlah besar kekuatan musuh terpaksa tinggal dan mati. Hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melarikan diri. Namun, meskipun kami memenangkan pertempuran ini, kami tetap tidak punya cara untuk mengejar galaksi musuh dan membunuh mereka semua. Alasannya sederhana. Meskipun kerugian aliansi secara keseluruhan tidak besar, sebagian besar kerugian terkonsentrasi pada empat ras utama dan naga, dan mereka adalah kekuatan terbesar. Mereka terluka parah, jadi tidak ada ras yang memenuhi syarat untuk memimpin aliansi ke galaksi musuh. Sekutu ini juga tidak berani pergi tanpa empat ras besar. Pertempuran ketiga berakhir dengan sangat cepat. Totalnya hanya memakan waktu 10 hari. Fuyu berkata, Namun, pertempuran ini juga mengungkap masalah besar. Artinya, musuh bisa datang ke bintang kita kapan saja melalui koordinat luar angkasa atau portal teleportasi yang tertinggal dalam waktu 10 hari. Mereka bisa menyerang kita secara langsung, atau bahkan diam-diam menyusup dan menghancurkan kita sedikit demi sedikit. Krisis seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan atau tanggung. Oleh karena itu, keempat balapan besar tersebut langsung mengadakan pertemuan usai pertarungan untuk membahas cara mengatasi masalah tersebut. Petik 2. Petik 2. Luan mendengarkan dengan serius dan tidak menyelah. Solusi paling langsung adalah mengganti bintang. Fuyu berkata, Jika empat ras besar dan naga pergi dari sini, mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan diserang secara tiba-tiba. Namun, kehidupan lain di sini tidak bisa pergi. Begitu musuh menyerang, mereka pasti akan mati. Semoga tidak mau menyerahkan nyawa ini. Pada saat yang sama, empat ras besar dan naga tidak ingin meninggalkan bintang mereka sendiri. Rindu akan kampung halaman adalah satu hal, namun yang lebih penting, bintang mereka sendiri terletak di pusat galaksi. Tidak ada bintang lain yang memiliki sumber daya lebih banyak daripada kami, dan lebih cocok untuk pertumbuhan kami. Mundur hanyalah pilihan terakhir. Kecuali benar-benar diperlukan, empat balapan besar tidak mau hengkang. Terlebih lagi, mereka semua percaya bahwa pasti ada solusi lain. Fuyu berkata, Setelah diskusi yang panjang dan penolakan terhadap solusi satu demi satu, akhirnya ada proposal yang disetujui oleh keempat ras besar. Mereka semua menilai usulan ini sangat efektif. Meskipun sedikit merepotkan, hal ini dapat menyelesaikan masalah untuk selamanya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, usulan apa? Siapkan formasi spasial besar untuk menyelimuti bintang kita sepenuhnya. Algoritma ruang dalam aray akan terpengaruh dan berubah, menyebabkan koordinat ruang berubah dan koordinat aslinya menjadi tidak valid. Bahkan portal teleportasi di dalam dan luar akan terpengaruh. Ruang internal akan terputus dari ruang eksternal dan diisolasi sepenuhnya. Dengan begitu, musuh tidak akan bisa langsung masuk ke dalam bintang kita. Petik 2.2 Luan tercengang. Mata gelapnya dipenuhi rasa tidak percaya. Menggunakan portal teleportasi besar untuk menyelimuti seluruh bintang. Berapa banyak daya yang dibutuhkan? Dengan bantuan tiga balapan lainnya, spray adding star Rache berhasil. Fuyu memandang Luan, yang benar-benar terkejut, dan berkata, inti dari susunan ruang angkasa ada di laut utara ekstrim. Ketika Luan mendengar ini, pupil matanya berkontraksi, dan tubuhnya bergetar hebat. 2.865 Di malam yang gelap, Luan kembali terkejut. Dia tidak tahu berapa kali dia terkejut. Sejak dia mengetahui fakta kebenaran hingga sekarang, dia sangat terkejut dan kesakitan. Sebuah susunan ruang angkasa yang dapat menutupi bintang-bintang, dan inti dari susunan tersebut ada di laut utara jauh. Mungkinkah? Klan bintang penyebaran yang Anda lihat di laut selatan jauh sebenarnya adalah orang yang bertugas menjaga inti susunan ini. Fuyu memandang Luan yang terkejut dan berkata, Menara bintang penyebaran yang kamu panjat sebenarnya adalah salah satu bagian utama dari inti susunan. Oleh karena itu, setelah Anda naik ke puncak menara, Anda melihat alam semesta luas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah Anda sedang melintasi bintang-bintang yang tak ada habisnya. Itu bukanlah ilusi, tapi pemandangan nyata. Selain kemampuan perlindungan menara bintang menyebar, ia juga memiliki kemampuan memata-matai bintang. Ini karena klan bintang penyebaran telah meninggalkan menara bintang penyebaran serupa di banyak bintang. Menara bintang penyebaran ini memiliki algoritma ruang khusus yang dapat menghindari gangguan susunan dan mencapai interkoneksi persepsi. Mereka dapat mengamati situasi di bintang-bintang tersebut dan mendeteksi apakah ada bahaya terlebih dahulu. Petik 2. Petik 2. Luan benar-benar tercengang. Dia menemukan bahwa pemahamannya tentang ruang angkasa sangat lemah sehingga dia tidak pernah mengira hal itu akan terjadi. Sejak saat itulah inti laut utara jauh menjadi kawasan terlarang. Empat ras besar dan naga tidak mengizinkan ras lain mendekat, apalagi tinggal di inti laut utara jauh. Fuyu berkata, ini juga alasan mengapa inti susunan itu dipasang di laut utara jauh. Jika didirikan di benua atau wilayah laut lainnya, hal itu akan sangat mempengaruhi ekologi lokal dan harus memusnahkan semua makhluk hidup. Karena laut utara jauh dingin sepanjang tahun, maka ditutupi oleh gletser yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ras yang tinggal di sana sangat sedikit, sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Setelah perang ketiga 800 ribu tahun yang lalu, empat ras besar, naga, dan kehidupan di bintang lain memahami satu hal dan mencapai konsensus. Artinya, perang ini kemungkinan besar akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berakhir, kecuali salah satu pihak benar-benar musnah. Fuyu berkata, tiga perang telah menghilangkan semua ilusi. Ketika musuh sudah beristirahat dan pulih, kemungkinan besar mereka akan datang kembali. Dan dilihat dari jeda antara ketiga perang tersebut, kemungkinan besar batas waktunya adalah 100 ribu tahun. Perang keempat membenarkan dugaan tersebut, yang terjadi 700 ribu tahun lalu. Fuyu berkata, pada saat itu, kami dan Deadkin telah pulih ke puncaknya lagi, dan perang dimulai lagi. Masih Deadkin yang melancarkan serangan, menyerang galaksi kita secara massal. Dalam perang kedua, mereka memulai dari peradaban tingkat rendah dan secara bertahap menyusup. Pada perang ketiga, mereka langsung menyerang planet kita. Dalam perang keempat, mereka memilih untuk menyerang peradaban kuat di planet lain, yang merupakan sekutu penting kita. Di galaksi kita, bintang kita adalah yang terkuat, jauh lebih kuat dibandingkan bintang-bintang lainnya. Kita bisa menahan serangan musuh dan menunggu bala bantuan, tapi sekutu lain tidak bisa. Meski pada akhirnya musuh berhasil diusir, sekutu kita mengalami kerugian besar, bahkan ada yang musnah. Begitu sebuah peradaban yang kuat punah, hal tersebut akan menjadi pukulan berat bagi galaksi kita karena dibutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk melahirkan sebuah peradaban yang kuat. Bahkan mungkin membutuhkan waktu puluhan juta tahun. Perang kelima terjadi 600 ribu tahun yang lalu. Kali ini, kami akan mengambil inisiatif menyerang dan memulai perang sebelum musuh melakukannya. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Ada banyak keuntungan mengambil inisiatif memulai perang. Pertama, tidak terduga dan dapat mengganggu rencana musuh sebelum mereka siap. Khusus untuk musuh, dua perang pertama dilancarkan oleh musuh. Kali ini, rencana pertempuran kemungkinan besar adalah rencana ofensif, dan tidak ada rencana pertahanan, sehingga pertahanannya lemah. Poin lainnya adalah medan perang utama bisa dipindahkan ke galaksi musuh, sehingga kerusakan pada galaksi kita tidak akan ada. Anda harus tahu bahwa semua planet yang diserang Dekin seringkali menjadi sunyi senyap, dan tidak ada kemungkinan munculnya kehidupan. Tetapi pada saat yang sama, pergi ke galaksi musuh untuk berperang berarti kita kehilangan keuntungan berperang di wilayah asal kita dan memasuki perang di lingkungan yang tidak kita pahami, meskipun kita telah mempelajari banyak fakta tentang galaksi musuh melalui banyak tawanan. Lebih penting lagi, kekuatan kematian di sana kemungkinan besar akan berdampak besar pada masyarakat kita. Empat ras besar dan naga harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, belum lagi ras lainnya. Apa hasilnya? Luan bertanya dengan gugup. Rencana untuk menghancurkan musuh sepenuhnya gagal. Fuyu berkata, seperti empat perang sebelumnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tetapi saat ini, mengambil inisiatif untuk memulai perang masih memiliki banyak arti. Serangan skala besar berarti kami juga telah mengkonfirmasi banyak koordinat di galaksi musuh dan meninggalkan banyak susunan teleportasi, memungkinkan kami memasuki galaksi musuh kapan saja. Fuyu berkata, dengan cara ini, setidaknya kita tidak akan terlalu pasif dalam perang, dan musuh bahkan tidak akan berani menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, kita mungkin memanfaatkan situasi ini dan langsung memasuki inti galaksi musuh. Bahkan, pada perang kelima, empat ras besar juga menduga akan sulit menghancurkan musuh, sehingga mereka menyiapkan banyak tujuan penting lainnya. Yang paling penting adalah memasuki pusat galaksi dan melihat seperti apa planet Deadkin itu. Empat ras besar percaya bahwa pusat galaksi kemungkinan besar menyembunyikan sebuah rahasia besar, dan bahkan mungkin terkait dengan kelahiran seluruh Deadkin. Jika kita bisa pergi ke sana, kita mungkin bisa mengetahui kelemahan mematikan dari Deadkin. Tetapi tujuan ini pun gagal, dan musuh mati-matian melawan dan mempertahankan posisi sentral, sehingga kami tidak berhasil. Berikutnya adalah perang ke-600 ribu tahun kemudian. Seperti yang kita duga, musuh tidak berani memasuki galaksi kita sepenuhnya, tetapi membutuhkan banyak kekuatan untuk menjaga inti galaksi mereka. Kami juga tidak berani mengirimkan seluruh pasukan kami untuk menyerang, dan kedua belah pihak saling menyerang. Pasukan menyusup ke galaksi musuh untuk bertarung. Karena musuh mempunyai lebih banyak pertimbangan, hal ini menyebabkan keseluruhan perang menjadi sangat lama. Perang ke-6 berlangsung selama 10 ribu tahun penuh sebelum berakhir. Itu adalah perang terpanjang dari 6 perang, dan juga perang terpanjang sejauh ini. Kedua belah pihak sekali lagi berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan sekali lagi pulih. Kemudian terjadilah perang ke-7 400 ribu tahun yang lalu, yang berlangsung selama 6 ribu tahun. Perang ke-8 300 ribu tahun lalu, yang berlangsung selama 4 ribu tahun. Perang ke-9 200 ribu tahun lalu, yang berlangsung selama 7400 tahun. Dan perang ke-10 100 ribu tahun lalu, yang berlangsung selama 2 ribu tahun. Fuyu memandang Luan dan berkata, setiap perang sepertinya memiliki jejak kemenangan atau kekalahan, tapi tanpa kecuali, kedua belah pihak menderita kerugian besar. 10 perang berarti kedua belah pihak telah mengalami 10 bencana, dan setiap bencana membutuhkan waktu 100 ribu tahun untuk pulih, tetapi begitu pulih, mereka harus berperang lagi. Selama periode ini, kami juga menguasai bahasa pihak lain. Selama sejuta tahun, kami pergi ke Dekin berkali-kali untuk bernegosiasi, berharap dapat menyelesaikan masalah perang dan berhenti berperang. Kami bahkan bersedia memberikan konsesi tertentu sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang diajukan oleh pihak lain, tapi tanpa kecuali, kami semua gagal, dan Dekin bahkan menangkap dan membunuh para utusan setiap saat. Mereka tidak berbicara kepada kami sama sekali, dan hanya ingin melawan kami. Dalam menghadapi musuh seperti itu, kami tidak punya pilihan selain terus bersiap berperang, berperang, dan memulihkan diri, memasuki siklus kematian yang tiada akhir. Luan terdiam saat mendengar ini, menghadapi musuh yang benar-benar tidak masuk akal sama seperti orang normal bertemu orang gila. Tidak dapat menghindar, tidak dapat berbicara, hanya melawan. Dalam perang ke-10 seratus ribu tahun yang lalu, sesuatu yang sangat menyakitkan terjadi, yang juga merupakan bencana besar bagi seluruh galaksi, kata Fuyu. Hati Luan menegang saat mendengar ini, dan dia bertanya, bencana apa? Fuyu memandang Luan dan berkata dengan dingin, klan dewa mistik telah dimusnahkan. 2866. Setelah mendengar ini, tubuh Luan bergetar hebat. Klan dewa mistik telah dimusnahkan. Luan segera teringat bahwa guru ilahi telah mengatakan hal yang sama. Klan dewa mistik adalah klan yang ada dari seratus ribu hingga seratus sepuluh ribu tahun yang lalu. Itulah sebabnya guru ilahi dan permaisuri ilahi sangat terkejut dengan kemunculan Seng R. Pada saat itu, Luan tidak mengetahui apa itu klan dewa mistik dan tidak mengetahui apapun tentang sejarah masa lalu mereka. Namun, setelah mendengar begitu banyak dari Fuyu, dia memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang klan dewa mistik, tetapi karena hal inilah dia menjadi semakin bingung. Klan dewa mistik adalah salah satu dari empat klan besar. Mengapa tiga klan lainnya masih ada, tetapi klan dewa mistik telah dimusnahkan sepenuhnya seratus ribu tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah menyerang dalam waktu yang lama tanpa hasil, Deatrace tidak ingin melanjutkan perang. Oleh karena itu, taktik inti dari setiap perang akan berubah. Fuyu melihat ekspresi kaget dan bingung Luan dan berkata, dalam perang ke-10 ribu tahun yang lalu, musuh membuat pengaturan taktis yang sangat berani. Setelah beberapa kali perang, mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menang melawan empat klan besar secara langsung. Tidak ada gunanya menghancurkan peradaban yang lemah, dan sulit untuk memberikan efek apapun terhadap peradaban kuat di bintang lain. Setelah mencoba sebagian besar taktik, mereka memutuskan untuk tidak memperlakukan empat klan besar secara keseluruhan, tetapi sebagai empat individu. Tampaknya keempat klan besar itu satu, tetapi garis keturunan mereka memang berbeda. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Selama salah satu klan dimusnahkan, itu berarti klan tersebut akan hilang selamanya dan tidak dapat dipulihkan dengan reproduksi tiga klan lainnya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk memisahkan empat klan besar dan mencoba memancing orang dari salah satu klan untuk tampil sendiri. Kemudian, mereka akan mengumpulkan kekuatan dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Dengan cara ini, mereka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada empat klan besar. Bahkan jika mereka kalah dalam perang ini, mereka akan mendapat keuntungan besar dalam perang berikutnya seratus ribu tahun kemudian. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia berkata, apakah sulit untuk memisahkan empat klan besar? Memang sulit, tapi justru karena itulah keuntungannya lebih besar. Fuyu berkata, setelah empat klan besar meninggalkan bintang kita, mereka akan selalu bertindak bersama dan tidak akan muncul sendiri. Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, dan empat klan besar tidak akan tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak normal. Artinya, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melancarkan serangan langsung lagi ke bintang kita. Jantung Luan berdetak kencang. Di planet kita, empat ras besar masih hidup terpisah. Mereka punya wilayah sendiri dan belum bergabung menjadi satu. Ini adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa memusnahkan seluruh ras. Mereka mempelajari lokasi empat balapan besar. Ras Semoku dan ras bintang menyebar hidup di benua tersebut, sedangkan ras Dewa Mistik dan ras Bulan Cerah hidup di benua besar di lautan. Menurut analisis Deat Rache, klan Dewa Mistik adalah target terbaik. Jika kita ingin memusnahkan mereka, kita harus melakukannya sebelum tiga ras lainnya tiba. Keempat ras berada di sebuah planet, dan waktu mereka bertarung sangat singkat. Semoku adalah yang terkuat dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan kematian. Deadkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan pasti akan diseret oleh Semoku sampai tiga ras besar datang membantu mereka. Klan penyebaran bintang dan klan Bulan Cerah keduanya memiliki kemampuan spasial yang kuat. Mereka bisa bergerak dan melarikan diri. Sangat sulit untuk memusnahkan seluruh klan. Ras Dewa Mistik hidup sendirian di lautan dan daratan. Mereka mengandalkan Indra Ketuhanan untuk bertarung. Namun, Indra Ketuhanan Deadkin sangat kuat dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap Indra Ketuhanan Ras Dewa Mistik. Artinya, di antara empat ras besar, Ras Dewa Mistik memiliki ketahanan paling rendah terhadap Deadkin. Mereka juga yang paling mungkin dimusnahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selain itu, Ras Dewa Mistik tidak memiliki kemampuan teleportasi. Tidak perlu khawatir mereka akan melarikan diri. Setelah memilih target, ada masalah yang lebih penting untuk diselesaikan. Yaitu bagaimana cara memasuki bintang kita. Fuyu berkata, dengan perlindungan formasi susunan klan penyebaran bintang, mustahil untuk memasuki bintang kita melalui teleportasi spasial. Jika mereka ingin masuk, mereka harus menghancurkan formasi susunan. Tidak ada pilihan lain. Hancurkan formasi susunan. Mata Luan berubah serius. Cara terbaik untuk menghancurkan formasi susunan adalah dengan menghancurkan inti dari formasi susunan, yaitu Menara Penyebaran Bintang. Namun, meskipun Menara Penyebaran Bintang berada di dalam bintang, mereka masih harus memindahkan orang ke sana sebelum mereka dapat menghancurkannya. Untuk melakukan semua ini, prasyaratnya adalah Dekin harus memasuki bintang. Bagi musuh, ini adalah jalan buntu. Kecuali mata Luan menjadi dingin. Kecuali ada mata-mata di pihak mereka. Melihat ekspresi serius Luan, Fuyu tahu bahwa suaminya sudah menebak alasannya. Dia berkata, di era manapun, tidak ada kekurangan orang yang mau menyerah. Orang-orang seperti ini bukanlah minoritas. Hal serupa terjadi pada bintang kita, dan terlebih lagi pada bintang lain. Mereka semua punya peradaban masing-masing, tapi mereka jauh lebih rendah dari peradaban kita. Semuaku tidak memiliki niat untuk menyatukan Star River. Oleh karena itu, mereka tidak akan mempromosikan peradaban mereka sendiri seperti yang mereka lakukan terhadap peradaban manusia dan menyatukan peradaban sungai star. Tingkat peradaban di luar rendah, dan kepercayaan mereka terhadap peradaban dan moralitas akan rendah. Hal ini menunjukkan rasa mementingkan diri sendiri yang kuat dan bukan pandangan holistik. Mereka mementingkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan keseluruhan, atau bahkan kepentingan anggota lain dari ras yang sama. Alasan mengapa banyak peradaban di Star River bisa bersatu adalah karena mereka ingin bertahan hidup. Sebab, kelemahan mereka telah merangsang keinginan kuat untuk melawan. Namun, begitu mereka tidak lagi menyerang kelemahan peradaban tersebut, mereka tidak akan melawan dan bahkan akan dimanfaatkan oleh musuh. Fuyu berkata, pendekatan Deadkin sangat sederhana. Mereka dengan hati-hati memilih beberapa bentuk kehidupan kuat di sungai star kita yang memiliki tingkat peradaban rendah dan berjanji bahwa perang tidak akan mempengaruhi mereka. Setelah perang selesai, mereka bahkan akan menjadi penguasa sungai star dan memerintah sungai star menggantikan Deadkin. Berderak. Tinjuluan mengeluarkan suara, dan urat biru di lehernya berubah menjadi ungu. Dia berkata, mereka setuju. Mereka langsung menyetujuinya. Fuyu berkata, Oleh karena itu, mereka memasuki dunia kita dengan dali melapor ke empat ras besar dan meminta untuk mengunjungi menara bintang ramalan. Karena mereka adalah mitra jangka panjang, empat ras besar tidak waspada terhadap mereka dan mengirim orang untuk mengajak mereka jalan-jalan. Selama tur, mereka tiba-tiba menghancurkan menara bintang ramalan, yang segera menyebabkan susunan spasial yang melindungi bintang kita gagal. Deadkin menghitung waktu dengan sangat akurat, atau mereka telah mengirim orang untuk mencoba teleportasi spasial. Mereka menghitung koordinat spasial klan Dewa Mistik terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat susunan spasial gagal, pasukan besar Deadkin segera muncul di tanah klan Dewa Mistik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Klan Dewa Mistik bahkan tidak mengetahui bahwa susunan spasial telah gagal. Pada saat itu, anggota klan Dewa Mistik sedang melakukan urusannya masing-masing. Pasukan musuh yang tiba-tiba muncul tidak melakukan hal yang tidak perlu dan langsung menyerang tanah klan Dewa Mistik, menyebabkan kerusakan fatal pada klan Dewa Mistik. Dalam pertempuran itu, seluruh tanah klan Dewa Mistik hancur dan runtuh total. Pada saat tiga balapan besar menerima berita tersebut dan bergegas, tidak ada yang tersisa. Deadkin menggunakan kekuatan absolut mereka untuk menghancurkan klan Dewa Mistik. Mata Fuyu yang berbintang sedikit bersinar. Dia berkata, itu juga karena kamu menemukan kota klan Bintang Ramalan di laut dan melihat sisa kesadaran dari Patriar Klan Bintang Ramalan dari seratus ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang melihat proses pertempuran itu. Kini, tampaknya lebih banyak hal yang terjadi daripada yang dibayangkan dan dicatatat. Tanah klan Bintang Ramalan telah hancur, dan garis keturunan yang tersisa sangat lemah. Setelah kehilangan seniman bela diri yang kuat, garis keturunan menjadi semakin tipis. Pada akhirnya, garis keturunan itu hilang sama sekali. Hal ini membuat tiga balapan besar menjadi sangat menyedihkan. Namun, nampaknya takdir tidak sepenuhnya meninggalkan klan Dewa Mistik yang memiliki sejarah 30 juta tahun. Kemunculan Senger dan warisan yang diberikan oleh Patriar Klan Dewa Mistik kepada Senger E 110 ribu tahun yang lalu mungkin berarti klan Dewa Mistik akan bangkit kembali. Setelah kehilangan klan Dewa Mistik, perang ke-10 hanya berlangsung selama 2 ribu tahun. Kami terluka parah, dan musuh juga menderita kerugian besar. Namun, mereka jauh lebih baik dari kami. Namun, dalam keadaan seperti itu, masih sangat sulit bagi musuh untuk mengalahkan kami. Setelah berada di atas angin, musuh tidak terburu-buru dan memilih segera mundur dan menghentikan perang. Setelah musuh beristirahat, mereka akan menggunakan metode yang sama di perang berikutnya untuk segera memusnahkan ras lain. Kemudian, mereka akan mengambil kesempatan untuk melancarkan perang habis-habisan dan mengalahkan kami dalam satu kali serangan. Dengan kata lain, perang berikutnya akan menjadi sangat penting. Ini mungkin akan menentukan hasil perang antara kedua galaksi. Luan Terdiam, strategi ini memang merupakan pilihan paling aman. Bahkan jika negara-negara berperang menghancurkan peradaban pengkhianat, terlalu banyak orang yang menyerah. Tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tiga ras besar tidak punya pilihan selain membentuk aliansi dengan dunia luar. Namun, membentuk aliansi berarti ada bahaya dihianati. Sangat sulit untuk mempertahankannya. Saat Luan mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak saat dia langsung menatap istrinya. Jika perang terakhir terjadi 100 ribu tahun yang lalu, bukankah itu berarti? Melihat ekspresi kaget Luan, Fuyu berbicara lagi. Dia berkata dengan dingin, memang, menurut siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali, perang ke-11 seharusnya terjadi sekarang. Namun kenyataannya, perang ke-11 telah dimulai dan berakhir 14 ribu tahun yang lalu. 14 ribu tahun yang lalu. Tubuh Luan bergetar, bukankah itu? Dari sebelum era kuno ke-8. 2.867. Di malam yang gelap, di atap, Luan memandang Fuyu dengan heran, matanya penuh keterkejutan. Ketika deskripsi Fuyu semakin dekat, akhirnya mencapai batas waktu yang dapat dia pikirkan, yaitu awal dari delapan era kuno. Semakin dekat waktunya, semakin penting hal itu baginya, dan dia akan semakin khawatir. Ini adalah sifat manusia. Luan tidak mengerti mengapa ini terjadi sepagi ini. Dia buru-buru bertanya, mengapa kali ini begitu cepat? Karena perang 100 ribu tahun yang lalu hanya berlangsung selama 2 ribu tahun. Korban musuh tidak sebanyak beberapa kali sebelumnya, sehingga waktu pemulihan menjadi lebih singkat, kata Fuyu. Luan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan langsung bertanya, bagaimana perang terakhirnya. Pada saat itu, Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak berkata apa-apa. Tubuh Luan bergetar saat melihat ini. Dia bertanya, hilang. Tidak, Fuyu berkata, perang terakhir adalah sebuah misteri. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang menang dan kalah? Kapan dimulainya? Dan berapa lama berlangsung? Semua ini tidak jelas. Setidaknya, saya tidak tahu. Inilah yang telah saya selidiki. Kamu tidak tahu. Ekspresi Luan penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Ada catatan tentang apa yang terjadi 100 juta tahun lalu, tapi mengapa tidak ada informasi tentang perang 10 ribu tahun lalu? Mungkinkah, seseorang dengan sengaja menghapus bagian sejarah ini? Informasi yang dapat saya konfirmasi sangat terbatas. Hanya ada dua hal. Fuyu berkata, pertama, dalam perang terakhir, tiga ras besar dan klan Hachiko bersama-sama memimpin seluruh tentara aliansi Bima Sakti untuk berperang melawan musuh. Kedua, klan Hachiko lahir antara akhir perang ke-10 seratus ribu tahun yang lalu dan awal perang ke-11. Dugaan pribadiku adalah setelah empat ras besar kehilangan klan Dewa Mistik, tiga ras lainnya ingin memupuk garis keturunan baru yang kuat. Namun, mengapa delapan garis keturunan sekuat sengoku tiba-tiba muncul? Ini tidak mengikuti pola seratus juta tahun. Luan semakin terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya dengan kaget, klan Hachiko bahkan tidak memiliki sejarah bagaimana mereka dilahirkan. Ya, Fuyu berkata, bisa dibilang antara akhir perang ke-10 dan akhir perang ke-11, hampir 90 ribu tahun sejarah telah terhapus seluruhnya. Hampir tidak ada catatan yang tersisa, dan bahkan petunjuk pun sangat sulit ditemukan. Hal yang sama berlaku untuk klan Hachiko. Mungkin ya, tapi dengan status saya, saya tidak bisa menghubungi mereka. Petik 2.2 Sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh tuan muda klan Fu. Seberapa kuatkah itu? Aku punya tebakan lain. Fuyu berpikir sejenak dan berkata, itu berarti kita memenangkan pertempuran terakhir, dan mungkin dengan selisih yang besar. Luan kaget saat mendengar ini dan langsung bertanya, kenapa? Pertama, karena kekuatan klan Hachiko. Fuyu berkata, klan Hachiko sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Menurut saya, setiap marga sebanding dengan salah satu dari empat marga besar. Meski tidak sebaik itu, dua klan pasti lebih dari cukup dibandingkan satu ras. Ini setara dengan tiba-tiba mengadakan satu balapan lagi, menggandakan kekuatan aslinya. Kedua, berdasarkan hasil perang. Galaksi kita tidak musnah, dan klan Hachiko masih utuh. Namun, klan Sengoku dan klan Yansing telah dikontrol dengan ketat hingga mereka sangat lemah. Jika musuh kembali, kekuatan kedua klan ini sangat diperlukan. Klan Hachiko hanya berani melakukannya dengan alasan memiliki keuntungan besar. Luan mengangguk, tetapi segera memikirkan sesuatu dan bertanya, jika ada perang setiap 100 ribu tahun, maka perang berikutnya akan terjadi setidaknya 80 ribu. Tuh tahun kemudian. Apa kesibukanmu selama ini? Tidak, mata Fuyu berbinar, dan suaranya dingin ketika dia berkata, dua tahun lalu, klan Hachiko pensiun, yang berarti perang ke-12 telah resmi dimulai. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Sangat cepat, Luan memandang istrinya dengan tidak percaya dan bertanya dengan kaget, bagaimana bisa begitu cepat? Alasan utamanya pasti karena kekuatan musuh sedang berada pada puncaknya. Fuyu berkata, saya telah memeriksa banyak peradaban di planet lain. Tampaknya banyak peradaban kuat tidak berpartisipasi dalam perang terakhir sebelum perang berakhir. Jadi, mereka tidak tahu mengapa hal itu berakhir. Catatan mereka tidak terhapus, jadi mereka benar-benar tidak mengetahuinya. Ini juga merupakan misteri terbesar. Luan sangat terkejut saat mendengar ini. Dibandingkan dengan misteri yang belum terpecahkan ini, dia lebih mengkhawatirkan fakta bahwa mereka sebenarnya berada dalam perang ke-12. Logikanya, perang yang hanya terjadi setiap 100 ribu tahun sekali, dia tidak menyangka akan terlibat di dalamnya. Emosi semacam ini mengejutkan sekaligus rumit. Untuk sesaat, bahkan Luan sendiri tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia bahkan merasa sedikit takut. Dia tidak takut pada musuh, tapi begitu perang dimulai, perang itu bisa dengan mudah berlangsung selama ribuan tahun. Istrinya adalah Nyonya muda Klanfu, dan dia tidak mungkin menghindarinya. Kalau begitu, bukankah mereka tidak bisa hidup bersama secara damai? Setelah 10 nafas penuh, Luan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Seluruh dirinya dengan cepat menjadi pendiam dan diam, seperti jurang maut. Lalu kamu, sebelumnya, kamu pergi berperang, untuk membunuh di medan perang. Luan memandang istrinya dan bertanya dengan suara berat. Ya, Fuyu berkata dengan lembut, musuh telah menyusup ke galaksi kita. Kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Di saat yang sama, kita harus pergi ke galaksi musuh untuk bertarung. Luan segera mengepalkan tangannya dan berkata, aku akan membantumu. Fuyu, yang selama ini serius dan serius, akhirnya memperlihatkan senyuman yang indah. Matanya yang berbintang menjadi lebih cerah dan indah. Dia berkata, guru surgawi tingkat 9 memang bisa pergi ke medan perang, tetapi kekuatanmu tidak cukup untuk melindungiku. Sejak Anda menerobos, Anda juga telah mengalami kesenjangan besar antara guru surgawi tingkat 9. Tidak perlu terburu-buru. Luan terdiam dan menundukkan kepalanya. Fuyu benar. Saat dia menerobos, dia mengerti betapa menakutkannya kesenjangan antara level 9. Setelah menerobos, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Fuyu. Jika dia benar-benar pergi ke medan perang, dia malah akan menjadi beban bagi Fuyu. Dia tidak takut dengan kesenjangan besar antara level mereka. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai seorang pria, dia selalu tidak mampu berdiri di depan wanita yang dicintainya dan melindunginya. Melihat Luan, Fuyu tersenyum dan berkata, Suamiku, ketika kamu besar nanti, kamu akan bertengkar denganku suatu hari nanti. Saya sangat menantikan kekuatan di mata Anda. Lagi pula, suamiku satu-satunya yang punya banyak roda takdir. Di masa depan, kemungkinan besar Anda akan menjadi kunci kemenangan perang ini. Jangan terlalu negatif. Mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap istrinya. Dia menganggup dengan keras dan berkata, Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan membantu Anda sesegera mungkin. Senyuman Fuyu menjadi semakin indah. Dia berkata, Perang sangat menyusahkan saya. Jika seseorang dapat membantuku bertarung, tentu saja aku akan rela bermalas-malasan. Melihat senyuman istrinya, Luan akhirnya tersenyum. Namun, sambil tersenyum, dia terus mengambil keputusan. Kedepannya, ia harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi tanpa ada kelonggaran. Ada satu hal lagi. Pada saat ini, Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Senyuman di wajahnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Dia berkata, Ini sangat penting. Hal ini sama dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Melihat Fuyu tiba-tiba menjadi begitu serius, Luan segera duduk tegak dan mendengarkan dengan seksama. Dia bertanya, Ada apa? Menurut Luan, apa yang dia katakan sebelumnya sangat lengkap. Dari asal mula kehidupan dan peradaban 100 juta tahun lalu hingga Perang ke-11 100 ribu tahun lalu. Dia tidak tahu apa-apa tentang Perang ke-11 hingga era kuno ke-8, jadi tidak ada yang tertinggal. Fuyu melihat kebingungan di mata hitam Luan dan berkata, Yang ingin ku beritahukan padamu adalah tentang Klan Hachiko dan kekuatan dunia ini. Klan Hachiko, kekuatan. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Memang dia belum cukup tahu tentang Klan Hachiko. Apakah ada masalah khusus? Pertama-tama, Anda harus tahu bahwa Klan Hachiko bukanlah kekuatan terkuat di planet ini. Fuyu berkata dengan sangat serius, kata demi kata. Saat dia mengatakan ini, tubuh Luan gemetar. Klan Hachiko bukanlah kekuatan yang paling kuat. Mungkinkah masih ada langit di balik langit? Apa maksudmu? Luan sangat terkejut. Dia tercengang dan cepat bertanya. Ada kekuatan lain di atas Klan Hachiko. Klan Hachiko dipersatukan oleh kekuatan ini. Ia juga merupakan kekuatan paling kuat di planet ini. Suara Fuyu menjadi sangat dingin. Itu disebut Gunung Dewa Langit. 2868 Gunung Dewa Surga Tubuh Luan bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tiga kata ini. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apa itu? Luan sangat terkejut hingga dia sulit berbicara. Dia bertanya dengan suara gemetar, garis keturunan yang bahkan lebih kuat. Bukan itu. Fuyu berkata, semua murid Gunung Dewa Langit berasal dari Klan Hachiko. Selain itu, hanya murid paling menonjol dari setiap klan yang dapat memasuki Gunung Dewa Langit. Memasuki Gunung Dewa Langit sepenuhnya bersifat sukarela. Jika Gunung Dewa Langit mengirimkan undangan, Anda juga dapat memilih untuk tidak pergi. Tidak pergi. Apakah akan ada orang yang tidak pergi ke sekte yang lebih kuat? Luan bertanya dengan kaget. Tentu saja. Misalnya saja saya. Fuyu berkata, saya diundang oleh Dewa Gunung Langit sebelumnya, tetapi saya tidak pergi. Para eselon atas klan dan tuan muda biasanya juga tidak mau pergi. Kalau tidak, jika mereka pergi, itu akan menimbulkan banyak masalah bagi klan. Hubungan antara Dewa Gunung Langit dan klan Hachiko tidak begitu dekat. Faktanya, jika bukan karena perang, kedua belah pihak akan jarang saling menghubungi. Fuyu berkata, ketika tidak ada perang, selain merekrut bakat, Gunung Dewa Langit pada dasarnya tidak peduli dengan apapun yang berhubungan dengan klan Hachiko. Mereka juga tidak akan mengganggu pengelolaan benua dan tidak akan meminta sumber daya apapun dari klan Hachiko. Mereka tidak membutuhkan sumber daya apapun. Tubuh Luan bergetar. Dia buru-buru bertanya, jika mereka tidak membutuhkan sumber daya apapun, bagaimana orang-orang di atas bisa bercocok tanam? Gunung Dewa Langit mempunyai caranya sendiri. Fuyu berkata, setelah kamu memasuki Gunung Dewa Langit, itu berarti kamu benar-benar terpisah dari klan aslimu. Anda tidak perlu mendengarkan perintah apapun dari klan asli Anda. Pada saat yang sama, Anda tidak dapat kembali ke Eselon atas klan dan menjadi anggota Gunung Dewa Langit selamanya. Orang-orang Gunung Dewa Langit semuanya berpakaian putih. Namun, pakaian mereka berbeda dengan pakaian klan Semoku dan Bulan Terang. Fuyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, orang berpakaian putih yang kamu lihat di jalur Dewa Kebangkitan hari ini adalah murid Gunung Dewa Langit. Saat dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar lagi. Orang itu sebenarnya adalah murid Gunung Dewa Langit. Itu berarti orang yang terluka parah di istana bawah tanah juga. Benar, orang yang kamu lukai juga adalah murid Dewa Gunung Langit. Fuyu berkata, namun, kamu tidak perlu khawatir. Jika Dewa Gunung Langit ingin menghukum Anda, mereka akan segera mengambil tindakan. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Anda tidak perlu khawatir Dewa Gunung Surga tidak mengetahui tindakan Anda. Itu tidak mungkin. Petik 2.2 Tubuh Luan menegang, dan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia lukai sebenarnya adalah murid Gunung Dewa Langit. Jika mereka melanjutkan masalah ini, apalagi dia, bahkan Fuyu dan ketujuh istrinya kemungkinan besar akan terlibat. Meski pria berjubah putihlah yang menyerangnya lebih dulu dan mencoba membunuhnya, pada akhirnya dialah yang melukai lawannya dengan parah. Jika Gunung Dewa Langit mengetahuinya tetapi tidak melanjutkan masalah tersebut, sepertinya Gunung Dewa Langit tidak terlalu buruk. Sepertinya Gunung Surga'wi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Luan tersenyum pahit. Saya terkunci di tahap kebangkitan karena perintah Gunung Surga'wi. Kata Fuyu. Petik 2.2. Ketika Luan mendengar ini, dia segera mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena Gunung Dewa Langit, tidak ada yang bisa menghukumku. Fuyu berkata, Namun, melarikan diri dari medan perang memang merupakan pelanggaran berat. Hukuman ini tidak salah. Meskipun Gunung Dewa Langit sangat kuat, mereka tidak melakukan apapun yang melanggar batas. Mereka juga tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Setelah berhenti sejenak, mata berbintang Fuyu menjadi dingin. Dia melanjutkan, Penguasa Gunung Dewa Langit adalah orang yang paling berkuasa di seluruh bintang, atau bahkan seluruh galaksi. Namanya adalah, Dewa Surga. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya gemetar hebat. Dia menyadari itu ketika Fuyu mengucapkan dua kata, itu. Dewa Surga, suaranya jelas menjadi lebih kuat. Ini juga satu-satunya nama yang dia ucapkan dengan paksa malam ini. Dewa Surga. Tanpa diragukan lagi, kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata, Sekarang, aku akan memberitahumu tentang masalah kekuatan. Hati Luan bergetar. Dia mengangguk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam dunia sekuler, bidang kekuatan dibagi menjadi prajurit surga dan penguasa surga. Master surga dibagi menjadi sembilan tingkatan, dari tingkat satu hingga tingkat sembilan. Level sembilan adalah batasnya, kata Fuyu. Luan mengangguk lagi, tapi hatinya dipenuhi keraguan. Memang benar demikian. Bahkan sekte pun berpikir demikian. Mungkinkah ada yang salah dengan hal ini? Namun, di Gunung Dewa Langit dan Klan Hachiko, alam kekuatan tidak terbagi seperti ini. Fuyu berkata, sebaliknya, mereka dibagi menjadi empat tingkatan. Empat tingkat. Hanya empat level. Empat level yang mana? Hati Luan dipenuhi keraguan. Dia langsung bertanya. Mata Fuyu yang berbintang bersinar. Dia berkata dengan dingin, alam biasa, alam surga, alam surga, alam surga, dan alam surga. Ketika Luan mendengar ini, dia jelas terkejut. Dia awalnya mengira bahwa alam masih terbagi menurut level 1 hingga 9. Dia sama sekali tidak menyangka namanya akan berubah. Apa maksudmu? Luan buru-buru bertanya. Dari guru surgawi tingkat 1 hingga tingkat 8, mereka secara kolektif dikenal sebagai alam biasa. Fuyu berkata, karena orang-orang di alam ini hanya dapat bertahan hidup di planet kita. Mereka tidak dapat meninggalkan planet ini dan mencapai dunia luar. Namun, ini adalah alam biasa dalam arti luas. Dalam arti sempit, alam biasa mengacu pada guru surgawi tingkat 8, yang memenuhi syarat untuk pergi ke sejumlah kecil planet. Guru surgawi tingkat 9 dikenal sebagai alam surga. Hal ini karena orang-orang di dunia ini sudah mempunyai kualifikasi untuk meninggalkan planet kita. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan di sebagian besar planet dan bertahan hidup. Mereka juga merupakan tulang punggung perang antara dua galaksi. Fuyu berkata, Namun, guru surgawi tingkat 9 bukanlah batas kekuatan. Tentu saja, alam surga bukanlah batasnya. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya gemetar hebat. Master surgawi tingkat 9 bukanlah batas kekuatan. Segera, lautan kesadaran Luan meledak menjadi kehampaan. Dia benar-benar tercengang. Bahkan telinganya berdengung. Dia sama sekali tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Ini adalah hal paling mengejutkan yang terjadi malam ini. Tidak ada yang lain. Faktanya, Luan bukannya tidak memikirkan masalah ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia bahkan memikirkan di mana batas kekuatannya. Semua orang mengatakan bahwa guru surgawi tingkat 9 adalah batasnya. Namun, Luan percaya bahwa jika dia ingin mengambil kesimpulan tentang sesuatu, dia harus mempunyai teori yang cukup untuk menjelaskannya. Bahkan pengetahuan umum pun mungkin tidak benar. Namun, kekuatan Luan rendah. Setiap kali dia memikirkan masalah ini, dia akan menyerah. Menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya bukanlah karakternya. Dia percaya bahwa jika dia ingin memperjelas masalah ini, dia setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat 9 sebelum dia dapat memulai. Seiring waktu, Luan juga diam-diam menyetujui perkataan ini. Itu sebabnya dia sangat terkejut saat Fuyu mengatakannya. Alam di atas surga adalah alam raja surgawi. Melihat Luan berangsur-angsur sadar kembali, Fuyu melanjutkan, orang-orang di alam raja surgawi tidak hanya dapat bergerak di planet, mereka bahkan dapat bergerak di alam semesta yang luas tanpa planet. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di alam surga. Pemimpin klan dari klan Hachiko dan Eselon Inti atas dari setiap klan semuanya berada di alam raja surgawi. Hal yang sama berlaku untuk murid terkuat gunung dewa langit. Di atas alam raja surgawi adalah alam dewa surga. Di dunia, hanya ada satu orang di alam dewa surga. Suara Fuyu terdengar serius saat dia berkata, dan itu adalah alam dewa surga. Petik 2. Petik 2. Luan benar-benar tercengang. Seolah dia menjadi bodoh, dia menatap kosong ke arah Fuyu. Tidak ada yang tahu seperti apa alam dewa surga itu. Tidak hanya sekarang, bahkan dalam catatan sejarah, hanya alam dewa surga yang telah mencapai tingkat itu. Fuyu berkata, alam dewa surga sangat kuat. Setidaknya di galaksi kita, tidak ada seorang pun yang menandingi alam dewa surga. Setiap orang yang ingin menantang alam dewa surga akan mati. Bahkan ahli realam raja surgawi pun sama. Mereka tidak bisa menjadi musuh alam dewa surga. Petik 2. Petik 2. Luan bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan alam raja surgawi, apalagi alam dewa surga. Itu adalah tempat yang bahkan dia tidak bisa jangkau. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, jika alam dewa surga benar-benar kuat, bukankah dia akan mampu menghancurkan galaksi musuh sendirian? Lagi pula, sebelum keberadaan alam dewa surga, mereka bisa bertarung secara seimbang dengan musuh. Setelah kemunculan alam dewa surga, seharusnya mudah untuk membunuh musuh. Kamu benar, Fuyu memandang Luan dan berkata, secara logika, memang demikianlah masalahnya. Selama alam dewa surga secara pribadi pergi ke inti galaksi musuh, dia dapat menghancurkan musuh sepenuhnya hanya dengan kekuatannya. Anda bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Bahkan klan Hachiko dan orang-orang dari planet lain pun berpikiran demikian. Namun, kenyataannya alam dewa surga tidak melakukan hal itu. Jadi, setiap orang harus membuat tebakan yang masuk akal. Suara Fuyu bahkan lebih dingin ketika dia berkata, di antara musuh, kemungkinan besar ada seseorang yang sekuat alam dewa surga. 2869 Awan gelap di langit tampak bertambah jumlah dan ketebalannya, menghalangi cahaya bulan dan bintang. Dunia sepertinya menjadi lebih gelap. Di antara musuh, ada juga ahli alam dewa surgawi. Luan benar-benar tercengang, tetapi dia tahu bahwa tebakan istrinya kemungkinan besar benar. Kecuali jika dewa surgawi lebih suka membiarkan begitu banyak orang mati dan membiarkan musuh mengamuk di sungai surgawinya, dia tidak dapat memikirkan alasan kedua. Saat ini, perang masih dalam tahap awal. Kedua belah pihak masih menyelidiki satu sama lain. Fuyu berkata, dilihat dari skala perang sebelumnya, kedua belah pihak belum melakukan tindakan besar-besaran. Ini baru dua setengah tahun sejak perang dimulai, jadi masih ada waktu sebelum perang besar-besaran sampai mati. Tentu saja, baik gunung dewa surgawi maupun klan Hachiko tidak akan lengah dan memberikan kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkannya. Yang lebih penting lagi, waktu sebelum perang besar-besaran sampai mati adalah waktu yang berharga bagi Anda dan saya untuk bertumbuh. Setiap hari ekstra sulit didapat. Fuyu memandang Luan dengan serius dengan matanya yang berbintang dan berkata dengan lembut, sebelum perang besar-besaran sampai mati, kita harus meningkatkan kekuatan kita ke tingkat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Saya pikir yang terbaik adalah menaikannya ke alam Raja Surgawi. Alam Raja Surgawi. Luan mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Garis depan saat ini tidak stabil karena Federasi Bima Sakti belum mengerahkan cukup banyak orang. Sebagian besar pasukan sedang dalam persiapan, dan klan Hachiko bertempur di garis depan. Fuyu berkata, semua anggota klan Fu di garis depan berada di bawah komandoku. Dalam tiga hari, saya akan kembali ke garis depan dan terus berpartisipasi dalam perang. Sama halnya dengan tujuh marga lainnya. Setiap klan bertarung di bintang garis depan, Fuyu berkata dengan lembut, dua setengah tahun yang lalu, kami tiba-tiba menemukan tanda-tanda invasi ras kematian. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dewa Surgawi segera mengumumkan dimulainya perang. Dalam menghadapi perang yang melampaui Bima Sakti, segala sesuatu harus dihindari, termasuk Janji 10 Tahun. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar hebat. Dia memandang Fuyu dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Luan tidak mengerti dan langsung bertanya. Agar tidak mempengaruhi perang, Janji 10 Tahun mungkin ditunda tanpa batas waktu hingga perang berakhir. Mengesampingkan apakah Anda bisa melawan Cu dan Jiang atau tidak, jika Anda benar-benar memenangkan Janji 10 Tahun, Anda akan menyebabkan kerugian besar bagi kami di seluruh perang. Ini sama saja dengan berdiri di pihak musuh. Namun, hal ini mungkin belum tentu terjadi. Pikiran para dewa sulit untuk dipahami. Mungkin saja mereka benar-benar membuatmu melaksanakan Janji 10 Tahun dengan Klan Cu dan Jiang. Baik Klan Cu dan Jiang memiliki ahli alam Raja Surgawi, dan lebih dari satu. Fuyu berkata, Sekarang, hampir setengah dari Janji 10 Tahun telah berlalu. Jika Tuhan Surgawi benar-benar ingin Anda melaksanakan Janji 10 Tahun, itu berarti Anda hanya punya waktu 5 tahun untuk menjadi Raja Surgawi. Bahkan jika panggung Raja Surgawi tidak dapat masuk, mustahil bagi mereka untuk melawan kedua klan ini. Jika kami yang memimpin, bukan hanya aku, bahkan seluruh Klan Cu tidak akan bisa melindungimu. Petik 2 Petik 2 Tekanan di lautan kesadaran Luan meningkat berkali-kali lipat. Awalnya, dia berpikir bahwa Guru Surgawi tingkat 9 adalah batasnya. Selama dia memasuki Guru Surgawi tingkat 9 dan berkultivasi selama 5 tahun, kemungkinan besar dia akan mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada alam di atas Guru Surgawi tingkat 9, dia menyadari betapa salahnya dia, betapa salahnya dia. Sekarang setelah dia memikirkannya, itu masuk akal. Jika Guru Surgawi tingkat 9 masih menjadi batasnya, bagaimana kedua klan bisa membuat janji 10 tahun dengannya. Karena keberadaan ahli alam Raja Surgawi, Guru Surgawi tingkat 9 bahkan tidak layak untuk disebutkan, dan bahkan tidak terlalu menjadi perhatian. Jadi, dia masih jauh dari puncak kekuatan di dunia ini. Jangan berkecil hati, pakar manapun akan berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak. Dengan usia kami, bahkan jika kami ditempatkan dalam sejarah, kami akan tetap menonjol. Fuyu berkata, sama seperti sebelumnya, kami akan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, suatu hari nanti, kita juga akan menjadi ahli sejati. Segala kesulitan akan mudah teratasi. Mendengar kata-kata yang menghibur, Luan menatap istrinya dengan matanya yang gelap dan dalam. Saat ini, dia sudah benar-benar tenang. Semua yang dia dengar malam ini mengejutkannya. Istrinya di awal mengatakan bahwa dunia ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbedaan antara kedua dunia akan begitu besar. Dia menarik nafas dalam-dalam, memandang istrinya dan bertanya, bolehkah saya mengajukan dua pertanyaan? Tanyakan, Fuyu berkata dengan lembut. Ibuku, suara Luan bergetar. Dia mengepalkan tangannya dan bertanya, apakah dia anggota Deadkin? Petik 2 Petik 2 Fuyu menatap mata Luan yang seperti jurang, yang berisi rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. Dia ragu-ragu sejenak, namun tetap berkata dengan jujur, menurut bukti yang kami miliki sekarang, serta garis keturunan di tubuhmu, menurutku kemungkinan kamu menjadi anggota Deadkin lebih dari 90%. Wajah Luan langsung memutih seperti kertas. Dia bertanya, lalu, bagaimana dia muncul di bintang kita? Ini, Fuyu ragu-ragu lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pada dasarnya, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dalam perang sebelumnya, kami tidak membersihkan Deadkin yang menyerang, yang menyebabkan garis keturunan diturunkan. Kemungkinan lainnya, adalah dia sengaja dikirim oleh musuh, musuh yang ingin menyusup ke kita. Dalam 100 tahun terakhir, susunan pertahanan luar angkasa yang dibentuk oleh klan bintang menyebar telah menunjukkan beberapa ketidakstabilan. Kemungkinan besar musuh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk. Petik 2.2 Disusupi oleh musuh. Masih ada satu orang lagi yang perlu kita perhatikan. Fuyu tiba-tiba berkata. Luan memandangi istrinya, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan bertanya, siapa? Li Han, kata Fuyu. Mendengar dua kata ini, Luan langsung tercengang. Wanita ini telah mencarinya berkali-kali, ingin mengikatnya. Dulu, dia tidak mengetahui asal-usul wanita ini, yang menyebabkan banyak hal tidak dapat dipahami. Tapi sekarang, semuanya bisa dijelaskan. Wanita ini pernah bertanya padanya di sisi mana dia ingin berdiri. Sekarang, sepertinya dia berdiri di sisi galaksi mana. Meskipun aku belum pernah melihatnya, tidak ada keraguan bahwa dia adalah anggota Deadkin. Terlebih lagi, dari fakta bahwa dia bisa diam-diam memasuki bintang kami dan menemukanmu berkali-kali, itu menunjukkan bahwa kekuatannya tidak biasa, dan statusnya di Deadkin sangat tinggi. Fuyu berkata, kamu pernah berkata bahwa dia akan datang menemuimu lagi setelah kamu berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Dia pasti akan melakukannya. Anda harus bersiap untuk ini. Persiapan apa? Luan dengan cepat bertanya. Itu urusanmu. Fuyu berkata, karena dia berani muncul, dia harus yakin bahwa dia tidak akan tertangkap. Anda tidak bisa menaklukkannya, jadi dia tidak boleh menyakiti Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab pertanyaannya. Tubuh Luan bergetar. Di sisi mana? Dia berada. Luan mengepalkan tangannya, memandang Fuyu, dan berkata, aku berkata bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Mendengar kata-kata Luan, Fuyu memperlihatkan senyuman yang indah, tetapi dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku percaya padamu, tetapi hal-hal di dunia ini sangat rumit, dan kita perlu meluangkan waktu untuk melihatnya. Luan menganggup penuh semangat, tapi apa yang dia katakan bukanlah unjuk kekuatan sementara. Meskipun ibunya kemungkinan besar adalah keturunan Deadkin, ibunya juga tinggal di bintang ini. Dia tidak lagi mempunyai ibu, tetapi istrinya masih hidup. Masa depan mereka baru saja dimulai, jadi dia tidak bisa mengkhianati istrinya dan berdiri di sisi Deadkin. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Fuyu tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak punya dua pertanyaan? Luan menarik nafas dalam-dalam, memulihkan diri, dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Ekspresinya sama bermartabatnya, dan dia memandang istrinya dan bertanya, pertanyaan kedua, adalah tentang tuanku. Fuyu sedikit terkejut saat mendengar ini. Guru berkata bahwa ketika saya cukup kuat, saya akan mengetahui identitasnya. Luan berkata dengan suara rendah, tetapi sampai sekarang, aku masih belum tahu apa-apa tentang dia. Mungkinkah, saya harus menjadi Raja Surgawi agar memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya? Melihat Fuyu, Luan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang tuanku? 2870. Mendengar pertanyaan Luan, Fuyu mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi kebingungan yang jarang terjadi. Aku memang sudah menyelidiki tuanmu. Dengan kemampuannya, dia seharusnya sangat kuat ketika dia masih hidup, dan bahkan mungkin adalah ranker panggung Raja Surgawi. Fuyu berkata dengan serius, tetapi saya telah memeriksa semua panggung Raja Surgawi sejak delapan era kuno. Setiap panggung Raja Surgawi memiliki catatan lengkap, termasuk tempat pemakaman terakhir, tetapi tidak ada catatan tentang tuanmu. Luan mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara yang dalam, jika tidak ada seorang pun setelah delapan era kuno, mungkinkah ia menjadi ahli sebelum delapan era kuno? Aku sudah memeriksanya, tapi tidak ada apa-apa juga. Fuyu berkata, sebelum akhir pertempuran ke-11, ahli manusia tahap Raja Surgawi hanya ada di empat ras utama alam bintang kita. Adapun alam bintang lainnya, hanya ada sedikit ahli panggung Raja Surgawi. Namun, bahkan di seluruh galaksi, ahli panggung Raja Surgawi dengan nyala api yang begitu kuat pasti sangat mempesona, namun tidak ada orang seperti itu dalam catatan. Mendengarkan perkataan istrinya, jika istrinya pun tidak mengetahuinya, maka dengan kemampuannya semakin mustahil dia mengetahuinya. Selain manusia batu yang dia lihat di bawah dataran api suci, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan tuannya. Seolah-olah orang ini tidak ada. Mungkinkah, dia ada dalam sejarah yang hilang dari Perang ke-10 hingga Perang ke-11? Luan bertanya lagi setelah berpikir beberapa lama. Itu memang mungkin, Fuyu berkata, tetapi sangat sulit untuk memahami bagian sejarah ini. Mungkin hanya para dewa di dunia ini yang tahu. Luan terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Namun, ada satu hal yang saya yakini, dan itu juga sangat penting. Setelah beberapa saat, Fuyu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Luan terkejut dan buru-buru bertanya, ada apa? Api suci sembilan surga lebih kuat dari api klancu dalam hal kekuatan apinya. Fuyu berkata dengan sangat yakin. Saat dia mengatakan itu, hati Luan bergetar. Apakah kamu masih ingat saat aku menyuruhmu menggunakan apimu untuk membakar air surgawi? Kata Fuyu. Saya ingat, Luan segera mengangguk. Api klancu tidak mampu menguapkan air surgawi. Fuyu berkata, api klancu hanya dapat mencemari air surgawi dengan racun api, tidak dapat menghasilkan efek penguapan, tetapi api Anda dapat. Meskipun sulit untuk mengatakan apakah api suci sembilan surga atau api klancu lebih kuat, karena Anda belum bertarung melawan orang-orang klancu, api suci sembilan surga api memang lebih kuat dari api klancu. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar itu. Dia selalu sangat percaya diri dengan Empyrean Secret Flame. Dia selalu melihatnya sebagai kekuatan yang setara dengan Deep Eyes, Immortal Key, dan Death Force. Memang itulah yang terjadi. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, Awalnya kamu tidak tahu apa apiku, kan? Fuyu sedikit terkejut dan berkata, Itu benar. Apakah ada orang lain di dunia ini yang memiliki nyala api yang sama dengan saya? Luan bertanya lagi. Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Setidaknya tidak ada seorang pun diberitaku. Jika aku satu-satunya di dunia ini yang memiliki api suci Empyrean, dan apiku diwarisi dari tuanku, maka bukankah orang yang bisa mengenali api suci Empyrean akan mengenal tuanku? Identitas. Luan berkata dengan penuh semangat. Fuyu melihat ekspresi bersemangat Luan dan berkata setelah berpikir serius, Memang benar begitu. Tapi kamu bilang hanya empat naga langit dan manusia batu yang mengenali nyala apimu. Apakah ada orang lain yang mengetahuinya? Ya, Luan segera menganggup dan membenarkan, Tadi aku lupa bilang, Ada juga lho Nemun. Fuyu mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia mengenali api suci Empyrean sejak awal. Dia membantuku pada awalnya sehingga aku bisa menggunakan api suci Empyrean untuk memurnikan pil untuknya. Luan sangat yakin dan langsung berkata. Fuyu semakin mengerutkan kening. Dia hanya bertemu Lone Mun sekali, dan mereka hanya bertukar beberapa kata. Dia hanya memberitahu Lone Mun bahwa dia berharap dapat membantu Luan dalam kultifasinya. Dia tidak berharap Lone Mun mengenali api suci Empyrean. Sepertinya sejarah empat balapan besar lebih lengkap dari yang saya kira. Fuyu berkata, Namun, empat ras utama dikendalikan langsung oleh Dewa Gunung Langit. Klan Hachiko yang ditempatkan sebagai penjaga di sana juga melakukan hal-hal sesuai dengan aturan Gunung Dewa Langit. Saya pernah bertanya kepada Semoku dan Klan Yan Sing tentang sejarah penghilangan ini, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika Dewa Surga meminta mereka untuk tidak mengatakan apapun, betapapun beraninya mereka, mereka tidak akan berani mengatakan sepatah katapun. Luan terdiam saat mendengar itu. Meski baru mengetahui keberadaan Dewa Surga, ia tahu dari perkataan istrinya bahwa status Dewa Surga sangat tinggi. Dia mungkin tidak berbeda dengan Dominator asli. Itu adalah wilayah dan status yang sangat jauh. Dia tidak dapat mencapainya sama sekali sekarang. Jika dia dengan paksa bertanya kepada orang-orang dari empat ras besar, dia mungkin akan merugikan mereka. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidiki semuanya. Suami pada dasarnya tahu semua yang saya tahu. Satu-satunya hal yang tidak Anda ketahui adalah detail spesifiknya. Detail ini tidak dapat dijelaskan dalam waktu singkat. Karena Anda telah menjadi guru surgawi tingkat 9, Anda perlahan-lahan dapat memahaminya. Fuyu berkata, saran saya kepada Anda adalah jangan memikirkan apapun di luar bintang untuk saat ini, apalagi tentang perang. Ini juga alasan kenapa aku tidak memberitahumu. Jika Anda mengetahui hal-hal ini terlalu dini, mentalitas Anda akan terpengaruh. Ini akan menyulitkan Anda untuk fokus pada masa kini dan masa kini, dan Anda tidak akan mampu berkultivasi dengan mantap. Bagimu, masih banyak hal yang bisa kamu lakukan di bintang. Fuyu berkata dengan serius, berdasarkan strategi Perang Gunung Dewa Langit saat ini, hanya klan Hachiko yang akan berpartisipasi dalam perang melawan bintang. Mereka akan memimpin pasukan sekutu galaksi untuk melawan musuh. Namun, kenyataannya, empat ras besar, naga, dan binatang mistis semuanya dapat berpartisipasi dalam perang ini dan menjadi kekuatan yang kuat. Hal serupa terjadi pada perang sebelumnya, dan hal yang sama juga terjadi pada perang kali ini. Sekarang Dewa Gunung Langit dan klan Hachiko tidak fokus pada bintang, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan dunia dan mengambil alis sekte. Kemudian, Anda dapat menaklukkan naga dan bersatu dengan semua makhluk mistis yang kuat di dunia. Dengan cara ini, Anda bisa menjadi kekuatan yang kuat dalam perang di masa depan. Fuyu berkata, meskipun Semoku dan klan bintang menyebar dikendalikan oleh Gunung Dewa Langit, Sengger dan Lonemun tidak. Lonemun sangat berbakat, dan kekuatan masa depannya tidak terbatas. Sengger telah menerima warisan dari masa lalu, dan prestasinya juga tidak akan rendah. Keduanya bisa menjadi tulang punggung perang. Petik 2 Petik 2 Luan mendengarkan perkataan istrinya dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengarkan istrinya berbicara tentang sistem bintang, aliran bintang, sungai bintang, peradaban berbagai planet, alam raja surgawi, dan alam dewa, dan kemudian berbicara tentang sekte dan klan naga, Luan tidak dapat menahan perasaannya. Celah yang sangat besar di hatinya. Jangan menaruh perhatian pada sekte, Luan akhirnya mengerti arti kata-kata istrinya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Fuyu berkata dengan lembut. Saya juga percaya bahwa Anda bisa menyesuaikan segalanya. Luan memandang istrinya, setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Mengetahui kekuatan dunia adalah hal yang baik, tetapi seseorang tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya, dan seseorang tidak boleh meremehkan sekte dan guru surgawi tingkat 9. Bahkan di antara guru surgawi tingkat 9, dia hanyalah seorang pemula. Jalan masih panjang, dan dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Saya mengerti, Luan berkata dengan serius, tetapi jika kamu membutuhkanku dalam perang, kamu harus memberitahuku. Saya sangat berharap bisa membantu. Fuyu tersenyum ringan dan berkata, oke. Kemudian, Luan menatap ke langit dan bintang-bintang yang tak berujung. Fuyu melakukan hal yang sama. Keduanya meringkuk satu sama lain. Di mata unik mereka, awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang, dan bulan serta bintang yang cerah sekali lagi muncul di garis pandang mereka. Melihat bulan dan bintang yang cerah lagi, mata Luan berubah total. Seolah-olah dia sedang mengenal bulan dan bintang yang cerah lagi, mata Luan penuh dengan martabat dan harapan. Luan menggendong Fuyu, dan keduanya diam-diam memandangi bintang dan bulan untuk waktu yang lama. Selama ini, keduanya berbicara sedikit. Namun di dunia yang kacau balau, serta perang galaksi yang telah dimulai, sudah merupakan suatu kemewahan bagi keduanya untuk memiliki keheningan seperti ini. Memeluk Fuyu, hati Luan yang berfluktuasi juga benar-benar tenang. Setelah hampir satu jam, Fuyu akhirnya meninggalkan pelukan Luan dan berkata dengan lembut, ayo kembali. Luan terkejut dan bertanya, kembali ke mana? Tentu saja ke Ice Fire Union. Fuyu tersenyum dan berkata, kamu seharusnya menerobos dan datang menemuiku, kan? Ya, Luan menganggup dan berkata, setelah aku pulang dan memberitahu mereka, aku akan segera meminta Master Sekte Bulan Buma untuk membantuku membuka susunan teleportasi ke delapan negeri kuno. Kalau begitu, mereka pasti menunggumu dengan cemas. Fuyu berkata dengan lembut, aku sudah lama tidak bertemu mereka, dan ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada mereka. Saya akan menghabiskan tiga hari berikutnya di Ice Fire Union. Mendengar ini, hati Luan dipenuhi kegembiraan. Dia memegang tangan Fuyu erat-erat dan berkata, oke. Setelah itu, Luan segera menyiapkan susunan teleportasi dan meninggalkan kota jejak meteor bersama Fuyu.